Ilmu Golok Keramat Jilid 14 Tamat H.O. Tiong Jong anggukan kepalanya Dan yang kedua, peringatan apakah itu tanyanya Yang kedua kau harus perhatikan Tempat ini ada tempat keramat Kalau sebentar kau mau keluar dari kebon sayur itu tak mempunyai daya Janganlah kau berlaku tolol dengan membabi buta tabrak sana dan tabrak sini merusak kebunan Kau harus bersumpahlah setelah kau keluar dari tempat ini kau tak boleh mengatakan pada orang lain tentang pengalamanmu di sini Barulah aku akan melepaskan padamu H.O. Tiong Jong geli dalam hatinya Pikirnya, kebun yang tidak seberapa luas itu, mana dapat menahan dirinya dan ia bisa linglung untuk keluarnya Tak bisa jadi Ah, ini Nona rupanya mau menggertak ia saja supaya ketakutan Dan yang ketiga, terserah pada pikiranmu, mau mentaati peringatanmu atau tidak sebab yang bakal mengalami kebinasaan bukannya aku Dan yang keempat, kau, kau harus bisa jaga diri H.O. Tiong Jong melengak mendengar kata-katanya si gadis paling belakang Dalam kata-katanya itu seperti mengandung kasih sayang yang mesra Entahlah, apa gadis cantik jelita itu juga jatuh hati padanya Ah sungguh runyam sekali kalau ia mesti dicintai oleh satu gadis lagi Tapi gadis Seng Giok Chin, Kim Hang Jie, Ie A dan tak terhitung Ceng Ie A Sudah membuat ia mabuk untuk memilihnya Semuanya ada cantik-cantik, masing-masing membawa gaya dan tingkah laku yang khusus untuk membuat lelaki terpikat Hebat ia tidak berani memikirkan pula si Nona dari kebon sayur itu Ketika pikirannya tersadar dari tertegunnya, ia lantas memandang ke arah si gadis berdiri Akan tetapi ternyata Nona KHO sudah menghilang, entah sedari kapan ia sudah meninggalkan tempat itu Ia celingukan mencarinya, akan tetapi tidak kelihatan gadis cantik itu Pikirnya, si Nona mengatakan bahwa tempat kuburan itu keramat, mungkin ia tidak berdusta Ingin ia menemui Simpok Hian yang berkepandainya sangat tinggi Jikalau ia harus mati rasanya rela, peringatan si Nona harus ditaati Karena perkataannya itu bukan perkataan mustahil akan menimbulkan kematian atas dirinya Kalau ia melanggar peringatan itu Dengan pelahan-lahan ia meninggalkan tempat itu Pikirannya terus melayang-layang ingin menemui Simpok Hian Ketika ia sampai pada pintu kebon lantas ia menerobos keluar Tapi alangkah kagetnya ketika mengetahui bahwa sesuatu yang bermula ia apal Betul kini tampaknya sudah berubah dan ia tak tahu harus jalan kemana buat bisa keluar dari tempat itu Ia coba lompat melesat ke sana sini tapi tidak juga menemui jalan keluar Ia sangat heran Ketika diteliti pintu kebon sekarang kelihatan seperti sudah dipindahkan ke lain tempat Ialah kesebelah belakang bagian kanan Ia terus mencari jalanan keluar Tapi ia terputar-putar dan merasakan jalan sudah sangat jauh Tapi herannya itu kuburan kalau ia menengok ke belakang masih tetap saja berada tidak jauh daripadanya Keadaan di situ makin lama makin membingungkan Meskipun ia menggunakan ilmunya mengentengi tubuhnya yang sudah mahir Tidak menolong juga untuk mencari jalan keluar dari situ Ia sudah coba jalan sejauhnya bisa Tapi penghabisannya sampai di situ-situ juga Tempat itu rupanya merupakan satu tin, barisan Yang membingungkan yang memang dengan sengaja dibuat oleh si kakek Simpek Hian untuk melindungi kita pusakannya Orang yang masuk ke dalam kebon sayur itu tidak gampang-gampang bisa keluar Kecuali dengan pertolongannya si kakek atau orangnya yang mengantarkan ia keluar Ho Tiong Jong diam-diam mengakui kebenarannya perkataan si gadis Tadinya ia memandang rendah, kebun sayur yang demikian mana bisa menahan dirinya Tapi kenyataannya sekarang ada demikian Maka ia jadi teringat pada si cantik yang mengucapkan kata-katanya paling belakang suruh ia menjaga diri Apakah ia akan menolong dirinya? Kalian sampai begitu kembali ia akan berhutang budi kepada seorang perempuan Ia berhutang budi kepada Seng Giok Chin Ia dan Kim Hang Jie, kini ia akan berhutang budi lagi kepada si cantik dari kebon sayur rupanya Memikir ke sini diam-diam ia jadi menghela nafas Setelah ia termenung-menung sebentaran Lalu memalingkan kepalanya memandang ke tempat yang ada kuburannya yang dikitari oleh pohon-pohon Toh pikirnya sudah lupakan peringatannya Nona KHO Maka dengan pelahan-lahan ia datang menghampiri dan melihat-lihat keadaan kuburan itu Tiba-tiba matanya melihat pada papan yang ada tulisannya Kuburan keramat siapa yang mengintai rahasianya akan binasa Hotiong Jong Seram juga membacanya Lain papan yang terdapat di situ ada bertulisan Pintu keluar di dekat mata Kini hatinya girang Karena mendapat pengunjukan itu untuk keluar dari kebon sayur itu Ia tidak mengganggu kuburan keramat itu Dengan sangat hormat ia meninggalkan tempat itu Ia kembali berjalan terputar-putar Hasilnya terupa saja ia di situ-situ juga Kali ini ia menemui sebuah batu nisan yang bertulisan Oh 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 Hatinya heran Ia ingin menyelidiki lebih mendalam kuburan itu Maka ia lantas lompat ke atas kuburan Tiba-tiba ia dibikin kaget dengan berkelebatnya bayangan orang di antara pohon-pohon to Sebentar kemudian keluar dari balik salah satu pohon seorang tua Berpengawakan tinggi besar dan kekar sekali hanya sayang agaknya dia itu bongkok Matanya bersinar, menandakan bahwa tenaga dalamnya sangat tinggi Hotiong Jong cepat lompat turun lagi dari atas kuburan Dan menyambut kedatangan orang itu seraya menjura dalam Dalam, Ciam Pue, harap suka maafkan perbuatanku yang tidak becus Apakah Ciam Pue ini ada simpek kian lo Ciam Pue orang tua itu kerutkan alisnya yang putih Bocah, aku tidak menyalahkan kau Hanya aku ingin menanya kenapa kau telah menghina anak pungutku Tanya orang tua itu Hotiong Jong kaget Ia terus menduga bahwa yang dikatakan anak pungutnya itu tentu ada si nona cantik yang bertempur dengannya Siapa namamu tanya si kakek, sebelum Hotiong Jong sempat membuka suara Oh aku bernama Hotiong Jong jawabnya Tapi Ciam Pue aku tidak merasa sudah menghina kau punya anak pungut Karena salah paham kita jadi bertengkar, mana berani aku menghina orang perempuan Bolehkah aku meniapat tahu nama Ciam Pue yang terhormat orang tua itu mengurut-urut jenggotnya Seperti yang kau katakan semula, itulah ada nama ku jawabnya Hotiong Jong terkejut cepat-cepat ia menjura lagi dengan hormatnya dan berkata Aku Hotiong Jong sudah berlaku tidak hormat di depan Ciam Pue Harap Ciam Pue tidak menjadi kecil hati dan suka memaafkannya Simpek Hian tertawa tergelap-gelap Bocah, kau pintar sekali membawa diri Aku Simpek Hian sudah tinggal di sini mengasingkan diri Sepuluh tahun tidak lagi menyempuri urusan Kang O Tentu saja tidak mengenal siapa aku Kau rupanya dalam kalangan Kang O ada sedikit nama juga Makanya kau pandang rendah semua orang Kini dia berkata telah memanggil Nona Kahau Si Ujie, ayo lekas keluar Dan keluarkan lagi beberapa ilmu untuk dipertontonkan di depan bocah Jumawa ini Hotiong Jong bingung menghadapi sikapnya Simpek Hian Tapi ia tidak takut Ia sebenarnya ingin membantah kata-katanya si orang tua Tapi sebelum ia buka mulut sudah didahului oleh Nona Kahau Yang merdong menyahuti panggilannya Simpek Hian Kemudian dirinya pun segera muncul dari balik pohon Ia menghampiri si orang tua dan dengan lagak kolokan ia berkata Gihu, kau panggil aku bertempur dengan dia Mana aku bisa menang Anak Tolol Aku suruh kau maju Tentu saja tidak mengijankan kau menjadi kerugian Habis memberi pelajaran ilmu silat begitu-begitu juga Mana aku dapat mengalahkan dirinya Bocah Tolol Jangan banyak rowel Lekas maju tempur padanya Gihu, sebaiknya kau ajari dahulu aku Bagaimana aku dapat memukul dia Kemudian kita bekuk padanya dan memunahkan ilmu silatnya Supaya dia jangan bikin susah orang lagi Simpek Hian pelototkan matanya Ho Tiong Jong sementara itu tinggal membisu saja Ia ingin menonjolkan keberaniannya Hanya menantikan saja apa yang anak dan ayah angkat Gihu, itu akan bertindak atas dirinya yang tidak bersalah itu Melihat kelakuan Ho Tiong Jong yang demikian sopan santun dan tidak ceriwis Simpek Hian mendapat anggapan lain atas pengaduan anak pungutnya Sin JLE, apakah benar anak muda ini jahat? Oh, Gihu pasti dia seorang jahat, kalau tidak mana ia berani Si gadis tak dapat melampiaskan kata-katanya karena ia merasa jengah Karena ia teringat belum lama ia kena dipermainkan si anak muda di tol kuping Bau dan lengannya sehingga ia merasa gemas sekali Ciam Puei kata si pemuda Ketika melihat si gadis seperti yang merasa jengah untuk menjelaskan bicaranya Kalau aku bersalah, aku minta maaf, sebab aku bukan sengaja juga Kalau kau mendengar pengaduan jangan sepihak saja Harus didengar keterangan dari kedua pihak, baru adil Simpek Hian melototkan matanya Masa ia si JLE mendustai aku? Dia masih menganjurkan supaya aku memusnahkan ilmu silatmu Bukankah dia sangat benci kepadamu? Setelah berkata demikian, orang tua itu lalu berpaling pada anak angkatnya Hai, sin JLE hayo maju dan tempiling mukanya Nona KHO kali ini tak men tawar-tawar lagi Ia lantas berteriak Bocah liar, kali ini pasti aku dapat menempiling mukamu Baru hatiku merasa puas ia berkata sambil menyerang pada Hotiongjong Hotiongjong tak tinggal diam Sebab ia lantas berkelit, hingga tangan si Nona yang kecil mungil tak dapat menemui sasorannya Simpek Hian melihat itu terus berteriak Hei si JLE, kenapa kau tidak memukulnya? Hayo, lekas maju lagi dan pukul mukanya Ah, gihu, aku tak dapat melakukannya Dia sudah menghindarkan diri jauh-jauh Simpek Hian tertawa bergelak-gelak melihat kelakuan seng anak angkat Siu Jie, kau jangan kasih dia menghindarkan diri Kata seng ayah angkat Kau harus menyerang dia dari kiri kanan dengan tepat Apakah sudah lupa dengak-gerakan cocu Hun Hoa Membelah bunga kanan dan kiri? Dengan gerakanmu ini pasti kau berhasil menggaplok mukanya Hahaha Ah, aku tidak tega meludahi mukanya Jawab Khao Siu Nona Khao, Simpek Hian kembali tertawa ngakak Gaya pukulan Choi Hun Hoa itu harus dilakukan dengan cepat Mencecar musuh dari kiri kanan Hingga membuat musuh gelabakan Dan akhirnya mukanya kena kepukul Terus mukanya diludahi Sebenarnya Khao Siu Sungkan mengeluarkan ilmu pukulan itu Karena tidak meludahi mukanya Ho Tiong Jong yang tampan Tapi karena ia sangat penasaran tidak bisa menjatuhkan pemuda gagah itu Maka apa boleh buat ia jalankan juga Bocah liar bentaknya pula Lihat nonamu akan bikin mukamu menjadi bengkak berbareng Ia menyerang dengan gesit sekali Benar saja, gerakan Choi U Hun Hoa ada hebat sekali Si Nona dengan lincah dan gesit luar biasa telah menyerang dari kanan dan kiri laksana angin Repot juga Ho Tiong Jong menangkisnya Ia tidak tahu entah bagaimana Nona Khao bergerak datang-datang Ia merasakan pipinya seperti kena ditempiling panas Rasanya bekas tempilingan itu di pipinya Ho Tiong Jong sangat mendongkol Ia mengawasi pada si Nona yang saat itu sedang mengawasi padanya juga Matanya melotot dan mulutnya bergerak-gerak seperti juga yang hendak meludahi mukanya Sialan betul kalau mesti kena diludahi Nona Khao Pikirnya si pemuda Dalam jengkelnya Ho Tiong Jong telah mengeluarkan ilmunya Tok Liyong Chiang Hoat Ilmu pukulan telapak tangan agak berbisa Warisannya Tok Kekeng Klong Dengan ilmu serangan ini Kembali si Nona kedesak Ia sangat repot Terpaksa ia mainkan pula ilmunya Dalam lingkaran langit bumi Tangannya membuat lingkaran menangkis serangannya si pemuda yang bertubi-tubi Hebat serangan pemuda itu Karena angin pukulannya saja yang menderu-deru cukup membuat lawannya merasa jerih Dalam tempo pendek si Nona sudah mandi keringat melayani lawannya yang gesit Gihu, kau jangan pergi jauh-jauh Diam di sini dan lekas kasih petunjuk pada si Ujie untuk mengebok budak liar ini Oh Gihu Si Nona saat itu sudah meramkan matanya Karena satu serangan ganas segera menghajar tubuhnya Itulah Ho Tiong Jong kejengkelannya mau turun tangan sedikit berat terhadap si Nona yang bandel Tiba-tiba satu bayangan berkelebat dan pukulannya Ho Tiong Jong menghajar pada bayangan tadi yang menalangi tubuhnya Nona Khao Kiranya bayangan itu si Mpek Hian sendiri yang cepat turun tangan melihat anak angkatnya dalam bahaya Si Mpek Hian yang menyaksikan jalannya pertandingan diam-diam telah memuji kepandainya Ho Tiong Jong Ia memang sudah menduga menghadapi kepandainya si pemuda seng anak angkat bukan tandingannya Ketika mendengar keluhannya Khao Siu, hatinya diam-diam sangat geli Ia paham bahwa anak angkatnya itu kepincuk hatinya oleh pemuda cakap itu Kalau Tok Ya masih mau menempur Ho Tiong Jong karena sifatnya yang angkuh dan tidak mau mengalah Ia penasaran dikalahkan oleh si pemuda Ketika si Nona datang padanya mengadu halnya Ho Tiong Jong yang mempermainkan dirinya dalam suatu pertempuran Dan minta seng ayah angkat untuk membalaskan penasarannya Si Mpek Hian sudah mengerti akan isi hatinya Khao Siu Sebab ketika ia mengatakan bahwa ia akan memusnahkan ilmu silat si pemuda yang sudah lancang masuk ke tempatnya Dan menghina anak angkatnya Khao Siu berubah wajahnya dan memohon supaya seng ayah angkacangan turun tangan berat Cukup dengan sedikit hajaran enteng saja Waktu itu si Mpek Hian belum melihat yang mana satu pemuda yang menghina Khao Siu Tapi hatinya sudah dapat menduga tentu ada satu pemuda cakap dan tinggi ilmu silatnya Sebab Khao Siu bukannya gadis biasa Ilmu silatnya tinggi atas didikannya sendiri Kalau toh sampai kena dipermainkan tandanya pemuda yang menjadi lawannya tentu lihai Balik menceritakan Ho Tiong Jong Ketika merasakan pukulannya menghajar tubuh orang hatinya sangat terkejut Ia menyesal dan pikirnya si Nona tentu tidak tahan akan pukulannya yang berat Tapi tidak dinyana pukulannya itu tertolak balik hingga ia mundur sampai tiga tindak Ketika ia mengawasi, kiranya yang menjadi sasaran pukulannya tadi bukannya si jelita Melainkan si Mpek Hian yang saat itu tampak berseri-seri kepadanya Bocah kau terlalu kejam Masa melayani satu wanita saja mau turun tangan begitu berat Tidak pantas bukan? Ho Tiong Jong tundukkan kepala Ia merasa bersalah maka ia mengucapkan rasa menyesalnya pada Nona Khao dan minta maaf Tapi Khao Siu hanya deliki matanya dan tidak mengatakan apa-apa Siu Jai kata orang tua itu pada anak angkatnya kau barusan tentu kaget, bukan? Nah, sekarang giliranku akan membalaskan sakit hatimu menghajar dia Jangan, jangan menyelak si gadis Jangan Gihau yang mengajarnya Harus dengan tanganku sendiri barulah aku merasa puas Coba lihat, dia seperti yang hendak melarikan diri Simpik Hian kewalahan dengan anak angkatnya yang manja Ia melihat Ho Tiong Jong tidak bergerak dari berdirinya Bagaimana anak angkatnya mengatakan ia hendak melarikan diri Ho Tiong Jong berdiri alisnya, lalu tertawa dingin Aku Ho Tiong Jong, katanya sambil tepuk-tepuk dada Meski kepandayanya rendah, tak nanti gentar menghadapi musuh yang manapun juga Janganlah kalian memandang begitu hina, aku tidak akan lari Simpik Hian tertawa bergelak-gelak Bocah sombong katanya, kau telah permainkan anak angkatku Tentu juga kau bukannya orang baik-baik Nah, keluarkanlah senjatamu Ho Tiong Jong tertawa dingin Kau juga harus keluarkan senjatamu Jawabnya, aku tak peduli pandanganmu terhadapku bagaimana Tapi aku akan memegang kesopanan Tidak berani aku menggunakan senjata menempur orang tua yang bertangan kosong Simpik Hian geleng-gelengkan kepala Bocah, kau jangan mimpi dengan tangan kosong melawanku Kau dapat menang Aku tidak peduli Berbareng saat itu si pemuda telah menerjang pada Simpik Hian Simpik Hian tidak bergerak dari berdirinya Ketika tangannya si pemuda membentur tubuhnya Ho Tiong Jong merasakan ia seperti memukul gundukan kapas Ia mengerti bahwa orang tua itu iwekangnya sudah sampai pada taraf yang tertinggi Tidak boleh sebarangan ia menempurnya Ia lalu menyerang pula Tapi benar-benar Simpik Hian ada seorang tua yang matang dalam hal ilmu silat Karena sekali berkelebat satu pukulan si pemuda lelah jatuh di tempat kosong Orangnya sudah ada di belakangnya si pemuda Ho Tiong Jong diam-diam merasa kagum akan kegesitannya Simpik Hian Tapi ia ada satu pemuda bandai dan pantang mundur Meskipun tahu lawan ada lebih tinggi kepandainya ia tidak menjadi jerih Malah sambil tertawa-tawar ia berkata Orang tua jagalah beberapa pukulan aku si orang muda Berbareng ia telah mengeluarkan ilmunya Kim Chia Gin Chi yang satu Jari emas telapakan perak ia gunakan gaya Tian Li Saho A Bida dari menyebarkan bunga Sepasang tangannya dikerjakan cepat sekali Menotok dan membabat lihai sekali Ternyata ilmu serangan Kim Gi Gin Chiang yang dia pelajari dari sahabat karibnya KHO Kie Siorang Gap yang bisa menembusi tanah Telah ia yakinkan betul-betul dan sekarang ilmu itu dimainkan olehnya bukan main lihainya Mungkin KHO Kie yang mengajarnya juga tidak sampai demikian lihainya Simpik Hian melayani dengan tenang akan tetapi hatinya diam-diam sangat kaget Menyaksikan kepandaian pemuda lawannya itu serangannya sangat cepat dan berbahaya Sedang penjagaannya jaga rapat sekali Mengetahui musuh ada sangat tinggi ilmu silatnya Maka HO Tiong Jong sangat hati-hati melayaninya Ia hanya berani menyerang dengan tenaga lima bagian Ia khawatir Serangannya akan gagal dan tenaganya digunakan oleh Simpik Hian untuk memukul baik dirinya Oleh karena pasti ia akan mendapat luka parah di dalam tubuhnya Dugaan HO Tiong Jong tidak salah Beberapa kali Simpik Hian kasihkan dirinya ditotok dan dipukul Tapi totokan dan pukulan itu menyentuh tubuhnya si jago tua Seperti juga membentur benda yang empuk lunak Hal mana membuat HO Tiong Jong diam-diam merasa gelisah juga melayaninya Pelahan-lahannya merasa dirinya seperti dipermainkan oleh jago tua itu Maka HO Tiong Jong lalu membentak Orang tua, kau benar lihai Aku HO Tiong Jong tidak kecewa Kalau mesti jatuh dengannya seorang pendekar Ulung seperti kau ini Namaku akan menjadi harum dalam dunia persilatan Ha 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 Bocah kau jagalah serangku Balas membentak Simpik Hian HO Tiong Jong tidak gentar Ia sangat andaikan ilmu golok keramatnya yang delapan belas jurus itu Saat mana ia tidak menggunakan senjata golok Hanya telapakan tangan saja digunakan sebagai senjata tajam Membabat dan membacok hebat sekali Melihat gerakan si pemuda yang demikian itu Simpik Hian kenali itulah ada ilmu golok simpanan dari Siaulim Sie Pada suatu saat Setelah berkelit dari serangannya HO Tiong Jong Ia lompat menjurus satu tumbak Kemudian berkata pada kawannya Wah, benar-benar kau lihai Ilmu yang kau mainkan itu ada ilmu golok delapan belas jurus dari Siaulim Sie Maka sekarang coba hunus golokmu Supaya aku dapat melayani dengan lebih bersemangat lagi Aku mau tahu Apakah kepandaianku dapat menandingi ilmu golok yang sangat lihai itu? Simpik Hian berkata dengan alis berdiri dan kumis Serta jenggotnya juga kelihatan pada berdiri inilah menandakan Bahwa orang tua itu sedang marah Dalam keadaan demikian Wajahnya orang tua itu menyelamkan dan bengis sekali Hal mana membuat Nona KHO yang menyaksikan menjadi sangat kuatir Cepat-cepat ia berkata Gihu, harap kau jangan marah begitu rupa Nanti kesehatanmu terganggu Siaulie, kau berdiri jauhan Jawab seng ayah angkat Kau tidak tahu maksudku sekarang ini Seperti aku pernah ceritakan padamu Pada dewasa ini yang tahan bertempur dengan aku dalam tiga jurus Tanya ada tujuh orang saja Ayalah dua jurus Aku berikan kesempatan lawan menyerang Satu jurus lagi giliranku menyerang Kalau bocah ini bisa tahan seranganku sejurus itu Dia akan terhitung orang yang kedelapan yang tahan bertempur denganku dalam tiga gebrakan Ho Tiong Jong mendengar perkataannya Simpek Hian Pikirnya orang tua ini sombong amat Maka saat itu tanpa menawar lagi Ia sudah menghunus goloknya Lem Tianci golok pusakannya keluarga seng Orang tua kau jangan begitu tak kabur Kata Ho Tiong Jong Siap dengan golok di tangan Simpek Hian tertawa tergelak-gelak sambil mengurut uru cengotnya Bocah, nyalimu benar besar Baiklah, sebentar akan jajal kepandainmu Tapi harap kau jangan sungkan-sungkan turun tangan Kau menyerang saja menurut suka hatimu Kau mengerti Ho Tiong Jong sangat mendongkol hatinya Nah, mulailah menyerang kata Simpek Hian Ho Tiong Jong tidak sungkan-sungkan lagi Lantas menyerang dengan satu tipu serangan yang hebat sekali Ia mengarah pada orang punya jalan darah mati Tapi sebelum goloknya dapat mengenai sasarannya Tiba-tiba ia merasakan telapakan tangan dan jarinya Seperti yang terkena strom listrik Bukan main kagetnya si pemuda Itulah tenaga dalamnya yang disalurkan ke golok Sudah kena dipunahkan oleh serangan yang tidak kelihatan dari Simpek Hian Yang menggunakan salah satu tipu serangan dari buku kumpulan ilmu silat sejati Ho Tiong Jong sekali digetarkan telapakan dan jari tangannya Hampir saja golok yang dicekalnya jatuh di tanah juga Ia tidak tahan berdiri tegak Ia terdorong mundur oleh tenaga tidak kelihatan hingga lima tindak jauhnya Matanya Ho Tiong Jong terbelalak, keheranan Hahaha Tiong Jong, meskipun kau mahir ilmu silat Terhadap aku tak bisa berbuat apa-apa Kata Simpek Hian Bangga Ho Tiong Jong tertawa dingin Atau tidak menduga di tempat ini ada seorang jago ulung Dalam kalangan kengow yang mengasingkan diri Bicara terus terang Meskipun kepandaianku tak tinggi Ilmu golok keramatku hanya dapat dilawan oleh ilmu dari kitab kumpulan ilmu silat sejati ini Hai, kau memotong Simpek Hian terkejut Orang tua itu kaget karena Ho Tiong Jong menyebut nama kitab pusakannya Hektometer Ia mengerang, karena kau sudah dapat tahu asalnya ilmuku ini Hari ini jangan harap kau bisa keluar dari kebon sayurku Meskipun kau tumbuh sayap Jangan harap kau bisa kabur Bocah Ho Tiong Jong terkejut dan dia merasa heran Cepat ia menanya Apa memangnya Inkyai Lo Jin yang dahulu namanya terkenal dalam kalangan kengow mempunyai hal yang rahasia dan tak dapat diumumkan Kau yang menjadi ahli warisnya dan memiliki benda pusaka terpaksa mengasingkan diri dan bersembunyi di tempat ini untuk menjaganya Simpek Hian dibuat melengak oleh kata-katanya Ho Tiong Jong Dari mana bocah ini mendapat tahu nama suhunya Dari mana dia dapat tahu tentang kitab kumpulan ilmu silat sejati Demikian Simpek Hian menanya-nanya pada dirinya sendiri Matanya mengawasi tajam sekali pada pemuda di depannya Ho Tiong Jong tak jerih Ia lawan ketawa Sorot metu yang memandang tajam ke arahnya itu Bocah, kata Simpek Hian Aku tak pedulikan nama kosong dan harta dunia Makanya aku menyepi di tempat ini karena kau sudah mengetahui hal riwayatku Maka tak dapat keluar lagi kau dari kebon sayur ini Perkataannya ditutup dengan sambaran tangannya ke arah tangan yang menyeka golok Hingga hampir saja Ho Tiong Jong goloknya terampas Ia cepat menarik tangannya dan menangkis dengan tangan Tai Keng Beng Beng Sungai besar tak terbatas Suatu ilmu serangan yang dapat dipakai menyerang dan menangkis Simpek Hian tertawa tergelak-gelak Bocah, apakah kau tidak punya ilmu lagi selainnya ilmu golok keramatmu itu? Ya aku hanya mempunyai ilmu silat itu Tapi, tak mudah kau menjatuhkan aku Apa benar? Boleh coba saja Baik, lihat aku akan menjatuhkan kau Ho Tiong Jong ketawa Ia siap dengan kuda-kudanya dan hendak melayani orang tua itu dengan ilmu Tok Liyong Chiang Hoat Simpek Hian menunggu sampai goloknya datang dekat Lantas ia menyempok dengan tangan kiri Sedang tangan kanannya meluncur hendak menotok jalan darah di dadanya si anak muda Ho Tiong Jong cepat lompat mundur Simpek Hian merangsak sepasang tangannya berkelebatan seperti kilat Ho Tiong Jong gunakan jurus Jiletong Pai, Jia Yehud menghajar punggung, untuk pertahanan Tapi Simpek Hian tubuhnya gesit sekali, berkelebatan dan tangannya saban-saban meluncur hendak menotok jalan darah yang penting Ho Tiong Jong putar goloknya sebagai titiran hingga untuk sementara Simpek Hian tak bisa menembusi pertahanannya si pemuda Segera 18 jurus ilmu goloknya dimainkan habis, kepaksa ia telah mulai lagi dari bermula Seng lawan tak memberikan lawannya bernapas Tak heran, kalau 15 jurus sudah dilewatkan pula Ho Tiong Jong sudah lelah sekali Simpek Hian gunakan ilmu lingkaran bumi langit dari buku kumpulan ilmu silat sejati Beda dengan nona KHO, ilmu ini dimainkan oleh Simpek Hian hebat sekali dan mengeluarkan angin menderu-deru Hingga Ho Tiong Jong menjadi gentar juga menghadapi lawan yang berkepandaian lebih tinggi itu Kalau sampai sebegitu jauh ia masih bisa melayani karena mengandal kepada ilmu golok keramatnya dan anggapan bahwa si orang tua tak bersenjata Mana dapat mengalahkan dirinya? Ia tidak menduga sama sekali kepandainya Simpek Hian sangat tinggi Pengalaman bertempur pun sudah sangat matang dalam kalangan Kang O Maka tak sampai Ho Tiong Jong memainkan habis babak kedua dari ilmunya 18 jurus Sudah kena dibikin kewalahan oleh ilmu lingkaran bumi langit Simpek Hian Orang liar, rasakan akibat kesombonganmu teriak nona KHO melihat si pemuda tidak berdaya kena dikurung oleh serangan lingkaran tangan Simpek Hian Ho Tiong Jong jengkel mendengar ejekan si nona sebelum ia menyahut KHO Siu sudah berkata lagi, kalau kau jempol sambil unjukkan jempolnya yang kecil mungil Ia bersuara sambil mesem, hingga hatinya si pemuda menjadi panas Tapi badannya yang sudah letih menekan hatinya untuk bersabar Justru ia sedang repot menghalau serangan siorang tua Dengan mendadak berkelebat satu tubuh yang kecil Lang Sing menyerang padanya dan tidak ampun lagi ia kena dirubuhkan Pelahan-lahan ia merangkak bangun, kiranya bayangan Lang Sing tadi adalah KHO Siu yang saat itu sudah lari menghilang ke dalam pepohonan lebat Kurang ajar ini gadis cilik ia menggerendeng sendirian, tapi ia merasa lega hatinya Karena dengan dirubuhkannya ia oleh KHO Siu, niscaya si nona akan merasa senang hatinya Tidak lama si nona sudah muncul lagi dan wajahnya ramai dengan senyuman Ho Tiong Jong mesem, sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal Sementara Simpek Hian tampak berdiri ketawa mengawasi kelakuannya dua muda mudi itu Hei, Siu, kenapa bocah liar ini tahu rahasia di sini Tiba-tiba KHO Siu berkata hingga seng ayah angkat mendelik matanya anak tolol bentak Simpek Hian Dengan berkata demikian kau membuka rahasia di sini yang hanya diketahui oleh kita saja, kau tahu Hatinya Ho Tiong Jong bercekat, pikirnya mungkin si nona berkata demikian Seakan-akan memberi kisikan padanya bahwa di tempat itulah ada rahasianya jikalau keluar dari kebon sayur itu Ho Tiong Jong celingukan dan jalan ke sana sini Yang dilihat saja oleh KHO Siu dan Simpek Hian, ternyata Ho Tiong Jong sangat cerdas otaknya Berdasarkan petunjuk-petunjuk kelukisan perkataan di papan yang ditancap sana sini Ia sudah mulai paham jurusan jalan keluar Hal mana membuat Simpek Hian memuji kecerdasan otaknya si pemuda Ketika Ho Tiong Jong setelah terputar-putar balik kembali Ternyata Simpek Hian sudah tidak berada di situ Hanya ketinggalan KHO Siu yang sedang berdiri mengawasi kepadanya Ketika ia datang dekat, hatinya sangat heran Karena nona KHO berlinang-linang air mata Kenapa dia menangis? Tanyanya dalam hati sendiri Tadi ia begitu lincah dan berandalan Mengejek menusuk hati Kenapa kini dia menangis? Sungguh mengherankan Dengan kelakuan sopan Ho Tiong Jong menanya Nona KHO, kau kenapa menangis? Apa kau merasa sakit hati karena perbuatanku terhadapmu kurang sopan? Baiklah sekarang aku mohon maaf padamu Orang tolol, bukan karena itu Aku menangis sahut si nona dengan terisak-isak dan tundukan kepala Tangannya yang mungil memegang setangan dan dipakai menyekair matanya yang berlinang-linang Ho Tiong Jong mendapat jawaban demikian jadi melengap Habis kenapa kau menangis ya? Menanya pula Si nona tidak menjawab Tapi ketika Ho Tiong Jong dengan lemah lembut menanya lagi KHO Siyu sudah mulai berkata Kau sekarang sudah kena ditangkap oleh Gihau Rasanya sukar kau dapat lolos dari tempat ini Kau pasti dikurung di tempat rahasia di dalam tanah Yaitu di dalam kuburan itu Kata si nona sambil menunjuk pada sebuah kuburan yang tidak jauh dari mereka letaknya KHO Siyu melototkan matanya diiringi dengan sebuah senyuman manis Selaka tiga belas pikir Ho Tiong Jong Apakah memang sudah nasibnya harus berhutang budi kepada perempuan? Apa sudah ditakdirkan sepanjang hidupnya terus-terusan terlibat dalam masmara? Sudah ada empat gadis jelita yang meniintai dirinya Yalah Seng Glok Chin, Ceng Ie, Ie Yakin Hang Jie Sekarang kembali ada gadis cantik yang berupa dirinya KHO Siyu Tidak aku harus keraskan hati, supaya jangan terlibat dalam asmara Aku sudah ada Seng Giok Chin, kenapa harus membuat orang patah hati lagi? Terima kasih nona KHO, tapi ia tidak melampiaskan bicaranya, hanya menjot tubuhnya dan sebentar lagi ia sudah berada di atas kuburan Termaksud, ia celingukan di atasnya, lalu matanya dapat melihat sebuah rawa berlumpur di sampingnya kuburan, panjangnya tiga tumbak dan lebarnya delapan kaki Tidak jauh daripadanya ada papan yang bertulisan kuburan dijaga dewa, yang tahu rahasianya pasti mati Apa rawa berlumpur itu ada kuburannya suci sampai dijaga oleh dewa? Ia menanya pada diri sendiri betul-betul ia penasaran, kepingin melihat apa sebenarnya dalam rawa berlumpur itu Maka dengan tidak memikir pula akan akibatnya, ia sudah siap hendak melompat ke rawa lumpur itu Tiba-tiba terdengar suara teriakan Simpek Hian, bocah Tolol, kau cari mampus Tapi teriakan itu tidak dihiraukan oleh Ho Tiong Jong, ia sudah lantas lompat masuk ke dalam rawa berlumpur itu Alangkah kagetnya ia ketika kakinya menginjak lumpur lantas melesak makin lama dirinya terbawa masuk oleh lumpur sehingga batas lutut Ia kebingungan karena bagaimana juga ia berdaya hendak menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya tetap tak berhasil Lumpur itu seolah-olah telah menyedot tubuhnya di bawah ke dalam Oh-oh-oh-oh-oh, tiba-tiba terdengar suara ketawanya Simpek Hian di belakangnya Bocah, kau benar-benar sangat gegabah, lumpur ini sangat lengket sekali Jangan kata manusia, sedang burung saja yang kakinya nempel di lumpur lantas tidak bisa terbang lagi Dalamnya ada satu tumbak, kau di sini setelah melesak tujuh hari tujuh malam akan melayang jiwamu dan badanmu akan berubah menjadi lumpur Hahaha, Ho Tiong Jong sebenarnya tidak takut mati cuma saja, menghadapi kematian secara konyol itu benar-benar ia tidak kera Apalagi kalau ia ingat pada kekasihnya Seng Giok Chin yang cantik jelita, pikirannya menjadi cemas dan ia menghela nafas beberapa kali Tarikan nafas itu terdengar tegas oleh Simpek Hian, hingga si orang tua kelihatannya tidak tega melihat si anak muda harus melayang jiwanya oleh lumpur Haha, bocah kau kelihatannya seperti tidak rela mati dimakan lumpur Aku bukannya takut mati, orang tua Habis, kalau bukan takut mati, kenapa kau romannya seperti yang berduka? Kau lihai melihat roh menmuka orang, memang juga aku tidak rela kalau mesti mati konyol begini karena aku masih mempunyai tugas yang belum kulaksanakan Tugas apa yang masih kau beratkan? Aku harus melaksanakan tugasku menuntut balas Haa menuntut balas pada siapa? Menuntut balas kepada oh sudahlah, percuma saja aku omong, sebab kau orang tua toh tidak ada sangkut pautnya Yayarlah aku mati saja Simpek Hian kasihan melihat keadaan Ho Tiong Jong Baiklah aku tolong kau keluar dari rawa lumpur ini katanya Berbareng ia gunakan ilmu mengentengi tubuhnya Raja Wali menyambar korban Dengan satu lompatan seperti burung Raja Wali menyambar, tubuhnya Ho Tiong Jong diangkat oleh Simpek Hian dan di lain saat anak muda itu sudah berada di tepi rawa dengan selamat Sungguh hebat sekali ilmu mengentengi tubuhnya Simpek Hian, hingga diam-diam Ho Tiong Jong sangat memuji Di samping itu Ho Tiong Jong juga merasa heran, kenapa orang tua ini menolongi dirinya? Bukankah ia lebih suka melihat dirinya mati? Pengah ia keheranan, terdengar Simpek Hian berkata Bocah, kan bilang tak takut mati Nah, sekarang baik-baiklah menjawab pertanyaan Ku, silahkan menanya, lo Tiong jawab Ho Tiong Jong Aku lihat kau bawa-bawa golok lem tiantu senjata itu mula-mulanya ada miliknya Orang Si Ho dari Lok Yang, setelah turun termurun akhirnya jatuh pada sengan, ayahnya sengeng Apa betul golok itu berasal dari keluarga seng? Betul jawab Ho Tiong Jong sambil langgukan kepala Apa kau datang kemari diutus oleh sengeng dari sengkepo? Bukan Siapa yang mengutus kau datang kemari? Adalah keinginanku sendiri datang ke sini Kau datang tentu ada membawa itu sembilan lencana rahasia Tuhan, bukan? Ho Tiong Jong geleng-geleng kepala Tempo hari aku dapat satu benda pusaka itu Tapi aku sudah kembalikan lagi pada pemiliknya Kata Ho Tiong Jong Siapa pemiliknya? Sengeng, Pucu dari sengkepo Apa mereka bersemilan orang itu kini sudah bersatu lagi? Aku tidak tahu jawab Ho Tiong Jong dan mulai ogah-ogahan kelihatannya melayani pertanyaan si orang tua yang mendesak padanya Seperti juga polisi yang sedang mengempos persakitan Apa kau tahu rahasia dari benda pusaka itu mendesak simpek kian? Aku tidak tahu suaranya perlahan, hampir tidak kedengaran Bagaimana kau bisa tahu tentang kitab? Kumpulan ilmu silat sejati dan tentang mendiang suhuku? Ho Tiong Jong tidak menjawab Ketika pertanyaan tadi diulangkan, juga Ho Tiong Jong membisu Orang tua itu menjadi jengkel Dengan kecepatan kilatia menotok jalan darah Ho Tiong Jong yang melumpuhkan badannya Seketika itu Ho Tiong Jong rubuh tak bertenaga Bocah kau menghina aku? IHMM, kau berani tak menjawab segala pertanyaanku? Bagus, bagus pasti satu hari sembilan benda pusaka itu ada di tanganku Dengan mana aku tak melanggar janjiku untuk mendapatkan kitab kumpulan ilmu silat sebati Setelah aku mehir sembilan orang itu tak akan luput dari tanganku Aku akan menghajar mereka habis-habisan, ha 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 Ho Tiong Jong meskipun tertotok tubuhnya tapi penglihatan dan kupingnya bekerja sebagaimana biasa Ia heran si orang tua marah-marah dan tidak mengerti dengan ocahannya barusan Simpek Hian tampak menghampiri kuburan Di mana ia melihat ada anak angkatnya selang berdiri dengan wajah seperti yang ketakutan Mungkin si nona sangat menghawatirkan tentang dirinya Ho Tiong Jong Si pemuda cakap jatuh di tangan ayah angkatnya bakal tidak dapat pengampunan dan akan dibunuhnya Ketika ia melihat ayahnya muncul, ia cepat-cepat menyambut gihu Siu Jiye, kau pulang lebih dahulu Seng ayah angkat memerintah K.H.O. Siu cemberut, tapi ia tak berani membantah perintah Simpek Hian Dengan tidakkan ayah layalan ia melangkahkan kakinya Dilain saat orang tua J.T.U. sudah balik kembali dan lalu angkat tubuhnya Ho Tiong Jong Dikempit di bawah kekuburan, ia merabah pada tulisan yang berbunyi dewa dan menekan dengan telunjuknya Tak lama kemudian batu nisan menggeser dan terbukalah sebuah lubang Ia masuk ke dalamnya dan ketemu dengan pintu besi kecil yang tidak berlubang kunci Tapi ketika ia menggeserkan batu nisan tadi ke tempat biasa, lantas ada terbuka sebuah lubang Ia mengulur tangannya dimasukkan ke lubang itu, tak lama lantas terdengar suara gedobrakan Piatu besi itu lantas terbuka dan dengan menggendong Ho Tiong Jong orang tua itu berjalan masuk Pintu digebrukan dan tertutup pula dengan sendirinya seperti semula keadaannya Keadaan di dalam situ ada sangat gelap Ho Tiong Jong merasakan dirinya di bawah menurun dan terputar-putar Sebentar lagi Simpek Hian masuk ke suatu ruangan kamar yang diterangi api lilin yang cukup terang Kiranya ruangan itu ada sebuah kamar batu yang lebar Di tengah-tengahnya ada ditaruh tiga buah peti mati Tubuhnya Ho Tiong Jong lantas diletakkan di tanah Kemudian Simpek Hian menghadapi tiga peti mati tersebut Dan berdiri beberapa saat dengan mulut kemak kemik Seperti juga ada mengucapkah apa-apa Kemudian berkata pada Ho Tiong Jong Bocah, kau ini sebenarnya ada satu pemuda yang berbakat Hanya saja kau terlibat di dalam sebuah komplotan persatuan benteng perkampungan Barusan sebenarnya aku hendak membunuhmu Tapi mengingat aturan kami tidak boleh membunuh sebarangan orang Kalau tidak terhadap orang yang sangat jahat Maka aku urungkan tindakanku itu Aku sekarang di depan peti mati memutuskan untuk menghukum kau Kau bebas dari hukuman mati Tapi tak terluput dari hukuman hidup Ya, sesuka lo tiang Sekali aku sudah ditawan Katanya dengan gagah aku menyerahkan nasibku padamu Kau boleh punya suka menghukumku HMM, bocah bernyali besar Ho Tiong Jong tinggal tenang-tenang saja Bocah, kau jangan enak-enakan kata pula Simpek Hian Apa kau tahu hukuman macam apa yang aku sudah tetapkan untuk dirimu? Aku mana tahu jawab Ho Tiong Jong acuh tak acuh Dengarlah, pertama ku bikin buta matamu Kedua potong lidahmu dan ketiga telingamu aku tusuk supaya tidak dapat mendengar Setelah kau menjadi seorang cacat yang tidak melihat mendengar dan bicara Tentu kau tidak dapat membocorkan halnya tempat di sini kepada orang lain Simpek Hian menduga si anak mula akan terkejut mendengarnya dan menggigil karena ketakutan Tapi kenyataannya Ho Tiong Jong tinggal tenang-tenang saja hingga membuat orang tua itu sangat heran Bagaimana, apakah kau tidak jari dengan hukuman yang barusan aku sebutkan sebagai gantinya hukuman mati? Tanya Simpek Hian, ketawa nyengir Ho Tiong Jong tertawa dingin Lu Tiang, katanya, soal kematian aku pandang seperti juga aku pulang ke rumah Aku tak takut mati, kau akan menghukum aku dengan keruk yang barusan kau sebutkan tidak menjadi soal, hanya Hanya apa, bocah? Hanya aku perlu meninggalkan pesan Bagus, memang baik begitu Sebelum kau menjadi cacat kau boleh nyatakan keinginanmu Mungkin aku dapat melakukannya Ho Tiong Jong menghela nafas Ingin aku meninggalkan pesan, supaya disampaikan kepada tiga orang Lalu, siapa mereka itu? Mereka itu semuanya ada wanita Simpek Hian melengak, kau maksudkan mereka itu ada ibumu dan dua saudaramu Bukan, aku Ho Tiong Jong tidak punya anak saudara dalam dunia ini Mereka bertiga mengasehi diriku yang bernasib buruk Maka perlu mereka diberi penjelasan tentang menghilangnya aku Karena kalau tidak mereka akan mencarinya dengan hati patah dan ini aku tidak mau Habis bagaimana aku harus berbuat memotong Simpek Hian Meskipun kau tidak langsung membunuh aku tapi dengan hukumanmu itu akibatnya toh sama juga aku bakalan mati Maka aku inginkah sampaikan pesanku pada mereka Baik, sebutkanlah apa pesanmu Pertama aku minta kau menyampaikan pada nona Giyok Chin puterinya Sengeng dari Sengkepo Senggelok Chin puterinya Sengpolcu? Simpek Hian menegasi heran Ya, dia, katakan padanya bahwa racun yang ada dalam tubuhku tiba-tiba telah kambuh dan karena tidak tahan sakitnya aku telah membunuh diri dan mayatnya hanyut dalam sungai Giyok Chin dalam perjalanan menemui ayahnya untuk mengembalikan lencana pusaka itu Entah, apakah dia dapat diterima atau tidak oleh ayahnya? Karena dia dituduh oleh ayahnya telah berkomplot dengan aku mencuri benda pusakanya itu Maka ayahnya menjadi begitu murka dan mengusir anaknya yang paling dikasihnya itu Sampai di sini Ho Tiong Jong berhenti, sejenak pikirannya ia tak dapat menemui mukanya pula Lalu, selanjutnya bagaimana tegur Simpek Hian? Pesan kedua, tolong disampaikan kepada nona Ieyah yang bergelar liloset Katakan padanya bahwa aku Ho Tiong Jong sudah bersuami istri dengan seorang gadis yang di penujunya Kini sudah membuang semua ilmu silatnya dan hidup dengan istrinya di sebuah desa yang sepi sebagai petani Kembali Ho Tiong Jong berhenti sejenak sampai di sini Ia membayangkan wajahnya Ieyah yang cantik menarik iblis cantik yang sangat ditakuti kawan dan lawan Tapi terhadap dirinya ada demikian ramah dan telatan Senyumannya yang segar dan perbuatan-perbuatannya yang banyak menolong pada dirinya tak dapat ia melupakan nona itu Dan pada nona yang ketiga, apa pesanmu tegur Simpek Hian? Dia adalah nona Kim Hang Jie, putrinya Kim Po Chu dari Kim Leong Po Katakan padanya bahwa Ho Tiong Jong dalam suatu pertempuran melawan banyak orang sudah jatuh dalam jurang yang dalam Dia telah binasa dan bangkainya dimakan binatang liar Nona Kim tak usah mengharap akan ketemu kembali dengannya Ho Tiong Jong mengembang air mati setelah mengucapkan pesannya Pikirannya melayang pada nona cantik jelita dua sujemnya yang memikat tak dapat ia lupakan Masa lampau terbayang di matanya, di mana Kim Hang Jie masih jadi gadis cilik Itulah pada masa ia menerima pelajaran 12 jurus ilmu golok keramatnya si engkongnya si nona Ia paham, bahwa setelah dewasa, nona Kim tampaknya telah merubah cinta dalam arti adik terhadap engkongnya menjadi seorang gadis terhadap pemuda impiannya Bagaimana mesra ia bergurau dengan si nona ketika pertemuannya di sarangnya kakek So Kie Hon, cubitannya yang hangat Sampai saat itu ia masih rasakan entahlah bagaimana dengan keadaannya nona Kim sekarang ini Sim Pek Hian dapat mengerti dengan kesedihannya si pemuda saat itu Ia paham, bahwa Ho Tiong Jong tidak akan berkedip menghadapi kematian Tapi ia mengucurkan air matuk kalau mengingat tiga gadis yang mencintainya dengan besar Sebelumnya menjadi tua, Sim Pek Hian juga tentu pernah mengalami saat-saat romantis Maka juga ketika melihat si pemuda tundukan kepala, ia diam-diam merasa terharu Saat itu pikirannya pun melamun pada masa mudanya Kemudian terdengar ia menghela nafas beberapa kali Bocah katanya, sebenarnya aku mau menghukum kau dengan apa yang aku katakan barusan Tapi mengingat pesanmu yang demikian dan mengharukan aku jadi tak tega untuk membuat dirimu menjadi cacat Sekarang aku mau menanya padamu, apa maksudmu sebenarnya kau datang kemari? Kedatanganku sebenarnya bermaksud baik-baik saja jawab Ho Tiong Jong Apa maksudmu itu? Tadinya aku berniat untuk mengangkat Loti yang menjadi guruku Kau mau angkat aku jadi gurumu? Itulah maksudku cuma sayang kedatanganku tak disambut sebagaimana pantasnya Malah diajak setori oleh Nona KHO Kemudian Loti yang sendiri juga ikut-ikutan membuat aku jadi kecewa dengan maksudku yang semula itu Simpek Hian tampak termenung Pikirnya ia sudah tua, belum ada seorang yang berbakat untuk menjadi ahli warisnya Kebetulan Ho Tiong Jong ada satu pemuda yang mempunyai tulang-tulang bakat yang sukar didapatkan keduanya pada waktu itu Sebenarnya baik sekali kalau ia menerima anak muda itu menjadi muridnya Tapi ia tak dapat memberi putusan ketika itu juga Maka ia berkata Bocah, kau sudah berguru kepada berapa banyak guru? Aku lihat ilmu silatmu campur aduk banyak sekali macamnya Aku belum pernah mempunyai guru Habis dari mana kau dapat itu kepandayan? Aku belajar sendiri dengan beberapa pengunjukan dari kawan-kawan Simpek Hian tidak percaya, tapi ia tidak mendesak lagi Baiklah, sekarang kau tinggal dahulu di sini untuk 10 hari lamanya Aku akan pikir dahulu, apakah aku akan terima kau jadi muridku atau tidak tergantung dari keputusanku nanti Ho Tiong Jong tidak menjawab Eh, dari mana kau tahu aku ada di sini dan mempunyai sedikit kepandayan yang diturunkan oleh mendiang guruku Tiba-tiba Simpek Hian menanya Oh, hal itu dari pikiranku saja, dari dugaan-dugaanku saja bahwa Lotiang ada ahli waris dari Inkiyai Lotiankwe Almarhum Mana bisa begitu, kalau tidak ada pengunjukan orang lain tentu kau tak dapat mengetahui asal usulku di sini Itulah terserah pada Lotiang, mau percaya syukur, tidak mau percaya ya apa mau dikata Sebab apa yang aku terangkan ada dengan sejujurnya hati Simpek Hian kewalahan ketika mendengar jawaban si pemuda Orang tua itu kemudian menepok pundaknya dan bebokongnya si pemuda Yang satu untuk membuka totokan, lainnya katanya ada totokan untuk menghilangkan tenaganya Ia berkata Aku sudah bebaskan kau dari totokan, tapi aku menotok jalan darahmu yang penting Supaya kau jangan bergerak berat-berat Kalau kau bergerak yang berat-berat, tahu sendiri akibatnya Tenaga dalammu akan musnah dan kau akan menjadi orang biasa lagi Kau mengerti Nah, setelah sepuluh hari aku akan menengoki kau di sini Apakah aku nanti dapat menerima kau menjadi murid atau tidak? Setelah berkata, Simpek Hian lalu meninggalkannya anak muda itu dalam goa kuburan sendirian Dan kini ia gerakan badannya, ternyata tidak lemas lagi ia bisa bergerak dengan baik Tapi untuk bergerak berat-berat ia masih takut, sebab ia seperti benar ada merasakan totokan Simpek Hian Di waktu sore ia diantari makanan oleh Nona KHO dengan melalui lubang pada pintu Beda dengan sikapnya yang sudah, ternyata kali ini ia bertemu si Nona bersikap sangat ramah dan manis budi Toh aku, aku membawakan makanan untukmu Harap kau terima dan makan biar kenyang Demikian si Nona berkata sambil bergurau Sebenarnya Ho Tiong Jong tidak mau makan Tapi dipikir lagi kalau ia tidak terima makanan itu di waktu malam Ia kelaparan ia nanti makan apa ia masih ada harapan hidup Maka adatnya yang badung ia tekan Ia sebenarnya jengkel pada Nona KHO Karena gara-garanya menyebabkan ia bentrok dengan orang yang ia ingin jadikan gurunya Ia pura-pura menolak Nona KHO, terima kasih Biar saja aku mati kelaparan Buat apa kau perhatikan aku membawakan makanan segala? Oh, masih marah nih? Hai 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 si Nona kata sambil tertawa cekikikan Memang juga aku marah padamu Karena gara-garamu aku jadi dikeram begini Tidak apa hitung-hitung mengasuh bolahkan maksud baik kau tak mau terima Kau dapatkan maksud apa lagi? Ho Tiong Jong bercekat hatinya mendengar kata-kata si Nona paling belakang Apa maksudnya? Tapi ia masih gemas saja pada Nona Jumawa itu Sudahlah, bawa lagi saja makanan itu katanya Jangan begitu to aku, kau terima saja Kalau malam kau tidak lapar tak usah kau makan Tapi kalau lapar, kau sudah ada makan yang buat diganyang Ah, ini Nona bawa lama sih Kata-katanya amat jenaka Beda dengan ketika ia menghadapi pada saat yang lalu Maka akhirnya ia terima juga makanan yang disodorkan itu sambil mengucapkan terima kasih Tak usah pakai terima kasih, to aku cuma aku pesan Kalau api lilin yang menerangi ini sudah dekat habis kau sambung terus Sebab dalam ruangan ini tak boleh apinya padam Lilin sudah sedia banyak di situ, bukan? Ho Tiong Jong melirik pada empat lilin Benar saja ada sedia banyak sekali lilin Baiklah Nona Kho, jawabnya Tapi Nona Kho, apa maksud sebenarnya ayah angkatmu menahan diriku ini di sini? Si Nona ketawa manis Kau nanti tahu sendiri Kau tenang-tenang saja tinggal dalam goa kuburan ini Aku nanti saban-saban antari kau makanan Si Nona sambil berkata telah meninggalkan Ho Tiong Jong Hingga si pemuda Tiliak mendapat kesempatan untuk berbicara terlebih jauh Setelah menaruh makanan di atas meja Ho Tiong Jong duduk termenung Ia memikirkan kata-katanya si Nona tadi Maksud baik kau tidak mau terima kau mau maksud apa-apa Ia menebak-nebak sekian lama Tak dapat ia menecahkannya Keisengan, ia lalu jalan lihat-lihat tiga peti mati yang ada di situ Pada peti nomor satu ia melihat tulisan Tempat istirahat Sian Sukwi Kok C.U. Usia tahun Yang nomor dua tempat istirahat Tian K.U. Usia tahun Dan yang ketiga, tempat istirahat In K.U. Usia tahun Hatinya Ho Tiong Jong ketarik oleh peti mati Yang ketiga, In K.U. Maka di depan peti mati Ia lantas berlutut, memohon kerelaan hatinya In K.U. Ilo Jin untuk ia membuka peti matinya Demikian setelah ia cukup berkemak kemik Lantas perlahan tangan membuka tutup peti mati Ia tidak berani mengerahkan tenaganya Karena khawatir totokannya simpek Hian bekerja dan dirinya berbahaya Ia geser peti mati itu perlahan-lahan Di dalamnya ternyata sangat bersih Sebagai gantinya mayat ada kedapatan Di situ sebuah kitab dan sebuah pedang Dengan gagangnya terbuat dari kayu pohonto Pedang dan kitab itu terbungkus oleh sehelai kain warna kuning Ia dapat melihat ini semua dengan bantuan penerangan lilin yang dibawa ke dalam peti mati Ketika tersorot oleh terangnya api lilin Pedang tadi memancarkan sinar berker depan Menandakan bahwa pedang itu ada pedang pusaka Sedang bukunya, ketika ia buka lembaran pertama Lantas dapat melihat dengan kalimatnya Kitab Kumpulan Ilmu Silat Sejati Jilid Kesatu Hatinya Ho Tiong Jong terkesiap membaca kalimatnya buku Buku keduanya ia sudah miliki Kalau ia dapat memahami buku yang kesatu ini Terang ilmu silatnya akan meningkat sangat tinggi Dengan tangan gemetar ia mengambil buku itu Dalam hati berdoa dengan sujud Minta karunianya Inkyailojin Supaya ia dapat memahami isinya kitab itu Kalau memangnya ia ada berjodoh menjadi muridnya orang tua yang sangat tersohor itu pada zamannya Kemudian ia tutup rapi lagi peti mati itu Dengan hati berdebar-debar Ho Tiong Jong mulai membaca isinya kitab pada sebuah kursi Di sisi meja di atas mana ada barang hidangan yang dikirim oleh Nona Kahau Saking asyiknya ia memahami isinya Sampai ia lupa ada makanan dari Nona Kahau Kalau tidak perutnya berkeroncongan minta diisi Ia baru engah Perutnya sudah lama minta diisi Maka ia tangsal perutnya sebentar N setengah mana ia melanjutkan memahami isinya kitab Pada lembaran pertama Ho Tiong Jong sudah dapat pengunjukkan Penting adalah care-care bagaimana mengembalikan tenaga asli Misalnya kena totokan jalan darah atau kena keracunan Bagaimana jalannya untuk mengetahui dan memunahkannya Bahaya itu ia rajin sekali mempelajari bagian ini Lantas dicoba menurut pengunjukkan itu Mencari tahu bagaimana keadaan dirinya sendiri Ternyata ia sekarang sudah bebas dari keracunan dan juga totokan Jadi tidak benar bahwa Simpek Hian telah menotok jalan darahnya yang penting Dan dilarang mengerahkan tenaganya berat-berat Setelah dapat mengunjukkan itu Ia coba gerakan tenaga dalamnya Mengerahkan dengan sungguh-sungguh seluruh kekuatannya Ternyata tidak apa-apa Jadi bohong apa katanya Simpek Hian itu Diam-diam hatinya Ho Tiong Jong menjadi heran dan menanya pada dirinya sendiri Apa maksudnya Simpek Hian membohongi dirinya? Tadi ia tak dapat memikirkan hal itu Karena perhatiannya sangat ketarik oleh isinya buku yang memuat berbagai ilmu silat Semuanya pada mempunyai keistimewaannya Ilmu silat dengan pedang, golok dan lain-lain Senjata termuat lengkap dalam kitab itu Juga ilmu pukulan tangan kosong Banyak sekali yang menarik hatinya Ho Tiong Jong Terutama ia ketarik oleh dua macam ilmu yang dinamai Itan Cisin Kang atau sentilan satu jari tenaga sakti Dan teritiam hiat atau ilmu menotok jalan darah No Wahid Pikirnya, ia dapat memahami ilmu ini saja Rasanya sudah cukup menjagoi di kalangan rimba persilatan Karena jarang sekali orang mempunyai ilmu yang demikian hebatnya Tapi semua itu harus diakinkan dengan betul oleh orang yang berbakat Dan yang mengalami keandahan sepanjang hidupnya Justru Ho Tiong Jong ada satu pemuda berbakat untuk menjadi jago silat ternama Juga ia pernah menemui keandahan dalam hidupnya Yalah makan dua pilnya si Dewa Obat Kong Yat Sin dari pelayannya Seng Giok Chin Tidak jadi mati, kemudian kena racunnya Tok Kei Lantas Dihajar oleh uang emas beracun Tok Kim Chi, Cheng Chiao Nikou Belakangan racun dari So Kie Hon punya jarum maut Tidak juga ia dapatkan kematiannya Semuanya itu sudah merupakan keandahan Dan membuat tenaga sakti dalam tubuhnya Ho Tiong Jong jadi luar biasa Sejak malam itu Ho Tiong Jong meyakinkan betul-betul segala ilmu silat yang terdapat dalam kitab jilid ke satu itu Berkat otaknya yang cerdik, juga karena ia meyakinkan jilid keduanya Maka semua pelajaran hampir dapat dicangkok semua dalam otaknya Yang ia utamakan dari semua petunjuk-petunjuk ilmu silat itu Adalah Tan Chi Sin Kang dan Tere Tiam Hyat Yang lainnya, pikirnya, akan meyakinkan lebih jauh di luar goa kuburan itu Jikalau tidak sampai keburu diyakinkan Asal ia tahu garis-garis besarnya saja Selanjutnya ia dapat mempraktekan sendiri dengan pecahan ciptaannya sendiri Boleh dikata siang dan malam Ho Tiong Jong meyakinkan kitab tersebut Nona KHO terus saban-saban mengantarkan makanan untuknya Yang ia sambut dengan penuh terima kasih Ia tidak marah lagi kepada si Nona Malah kalau si Nona bergurau ia lawan bergurau lagi Hingga keduanya kelihayan sangat gembira Tepat 10 hari Ho Tiong Jong juga tepat mencatat semua isinya dalam kitab jilid ke satu itu Kemudian ia simpan pula dalam peti mati Ia berlutut mengucapkan banyak terima kasih atas karunia Inkyai Lojin Yang sudah menurunkan ilmu kepandayanya kepada dirinya Ia justru sedang berlutut Tiba-tiba ia mendengar ada suara pintu dibuka Ketika ia menoleh, kiranya yang datang ada si Nona KHO Tempo Hari Ho Tiong Jong dalam 10 hari itu dalam goa kuburan Sudah dapat memahami apa arti kata-katanya Nona KHO Tempo Hari Maksud baik kau tidak mau terimakan mau dapatkan maksud apa Artinya Simpek Hian menjebloskan ia dalam goa kuburan itu Adalah supaya Ho Tiong Jong dapat memahami isinya kitab kumpulan 5 silat sejati Lalu menjadikan dirinya seorang jago tanpa tandingan Tak usah ia berguru lagi kepala Simpete Kahian Sudah cukup dengan apa yang ia dapat pelajari dari kitab itu Dia seorang cerdik, mempraktekannya sangat mudah Mungkin, dengan kecerdikannya, berdasarkan dari ilmu yang didapat dari kitab itu bisa dipecah-pecah digodok menjadi lebih lihai lagi Sikap Simpete Kahian sekarang berubah Kalau 10 hari iangnya ia selalu bersikap mengejek dan memanggilnya juga bocah saja Tapi sekarang lain Ketika melihat Ho Tiong Jong datang memburu padanya dan menjatuhkan diri berlutut Ia sambil mengusap-usap kepalanya si anak muda berkata Ho Tiong Jong, kau bangunlah aku datang kemari Bukannya mau menerima engkau menjadi muridku Akan tetapi aku mau memberi selamat padamu Yang kau sudah dapat memahami isinya kitab kumpulan ilmu silat sejati Jilid keduanya sudah ada padamu Maka untukmu ada lebih mudah lagi meyakinkannya Lut yang, oh bagaimana kau dapat tahu itu menyelak Ho Tiong Jong Hahaha tertawa Simpete Kahian Dari ilmu silatmu yang campur aduk itu Aku tahu kau ada menggunakan beberapa tipu ilmu silat yang ada tersebut Dalam kitab kumpulan ilmu silat sejati Cuma sayang itu kurang benar Sebab kau tak meyakinkan ilmu silat itu dalam jilid ke Yang kau yakinkan ada dari dalam jilid kedua Hanya keterangan kebagusannya ilmu silat yang kau mainkan itu Ho Tiong Jong terbengong mendengar penjelasan itu Lut yang benar, nah inilah ada jilid ke satu Kata Ho Tiong Jong sambil merogoh kitab yang dimilikinya Simpete Kahian ketawa sambil menyambuti kitab jilid keduanya dibulak balik lembarannya sebentaran Kemudian diserahkan kembali pada Ho Tiong Jong Ya ini benar ada jilid kedua Kau simpan baik-baik Sebab isinya ada petunjuk lebih terang dari ilmu silat dalam jilid ke satu Jangan sampai jatuh di tangannya orang sembelarangan Sebab berbahaya sekali kalau orang jahat yang mendapatkannya Ibarat macam nanti tumbuh sayap Aku sebenarnya sudah merasa kurang tenteramu untuk melindungi kitab pusaka disini Hanya terpaksa sebab tidak ada lagi yang jadi ahli warisnya Apa sampai begitu berat menjaganya menyelak Ho Tiong Jong Ya, begitulah, sembilan jago dari perserikatan benteng perkampungan mengarah buku pusaka itu Kalau seandainya mereka sudah dapat memahami apa artinya yang tertulis pada sembilan lencana rahasia Tuhan Sudah pasti mereka akan menyerbu Kemari, kalau sampai sebegitu jauh mereka belum berhasil memahaminya Karena mereka satu dengan lain saling curiga coba mereka persatu padu Pasti dapat diketahui di mana disimpannya kitab pusaka yang dicarinya Lalu apa lo tiang tidak ungkulan mengusir mereka pergi? Aku bukannya takut, hanya khawatir mereka merusak peti mati mendiang suhu dan suco aku Mereka tentu datang dengan bergelombang Sembilan orang datang menyerbu atau membawa kawan lainnya siapa tahu Ho Tiong Jong angguk-anggukan kepalanya Sebenarnya, kata pula Simpek Hian Aka sudah mau berikan buku itu padamu Cuma saja sudah terikat dengan perjanjian Yalah pada siapa yang membawa sembilan buah lencana rahasia Tuhan Kepadanya kitab itu diberikan Jadi kalau umpama kau ungkulan merampas pulang sembilan lencana itu Baik sekali, kau bawa di sini dan ditukar dengan kitab pusaka Ho Tiong Jong termenung Baiklah, aku nanti akan mencobanya Katanya Bagus, aku harap kau berhasil Sebab aku sangat khawatir kitab itu akan jatuh di tangan orang jahat dan membuat repot dunia persilatan oleh karenanya Nah, sekarang kau bangunlah Ho Tiong Jong menurut atas undangannya Syorani tua Anak muda itu duduk berhadap-hadapan di atas kursi Atas pertanyaan Simpek Hian Ho Tiong Jong tuturkan pengalaman hidupnya yang penuh kegetiran Ia tidak tahu di mana adanya orang tuanya Ia merasa berhutang budi terhadap orang-orang yang telah berlaku baik terhadap dirinya Seperti kepada Seng Giok Chin, Khao Kie, Lilo Satieya, Kim Hang Jie dan menuturkan pula persahabatannya dengan Cho Kang He sejak dalam penjara air sampai sudah keluar dari penjara neraka dunia itu Simpek Hian angguk-anggukan kepala beberapa kali selama Ho Tiong Jong menutur dan ia tak memotong orang punya pembicaraan sehabis pemuda itu bercerita Simpek Hian lantas menanya sekarang kau mau pergi ke mana kalau sudah keluar dari sini Aku akan menemui adik Giok Dengan siapa kita telah berjanji akan menikah dan merantau bersama-sama Apa janji itu sudah tiba waktunya? Oh, tidak Masih ada kira-kira dua bulan lagi Nah, Khao begitu kau tinggal saja di sini barang sebulan di sini Supaya dapat memberikan kau pengunjukan yang amat perlu dalam banyak macam ilmu silat yang kau dapatkan dari buku pusaka mendiang suhuku Ho Tiong Long bangkit dan duduknya dan kembali berlutut Terima kasih atas perhatian loh Tiang Memang ada maksudku yang suci untuk mengangkat kau menjadi guruku Oh, tidak, tidak, bukan begitu maksudku Menyelak Simpek Hian sambil langkat pemuda itu bangun lagi Kau sudah belajar langsung dari kitab pusaka Sian Su Otomatis kau sudah menjadi murid Sian Su Kau selanjutnya boleh anggap aku sebagai suhengmu, bukan sebagai gurumu Hahaha Ho Tiong Jong melongo Tapi kemudian dengan hati terharu dan air matu bercucuran ia memeluk Simpek Hian sambil berseru Su Heng Su T. jawab Simpek Hian dengan suara sangat terharu Sejenak lamanya kedua orang itu saling peluk dengan hangat Sungguh diluar dugaan sekali Maksudnya Ho Tiong Jong datang pada Simpek Hian hendak mengangkat orang tua itu menjadi gurunya Tidak taunya tidak berjodoh menjadi guru dan murid tapi berjodoh menjadi suheng dan suheng Atas pertanyaan Ho Tiong Jong, bagaimana orang tua itu dapat tahu kalau ia ada menyakinkan isi kitab kumpulan ilmu silat sejati dengan ketawa Seng Su Heng menjawab Oh, itu mudah saja, memang sengaja aku menahankah 10 hari dalam goa kuburan ini Maksudku, kalau kau ada berjodoh menjadi murid Sian Su kau dapat memahami isinya kitab pusaka Sian Su yang ada di dalam peti matinya Dugaanku benar tidak salah kau adalah orangnya yang berjodoh Sebab selama 10 hari itu aku mengintip di luar tahumu gerak gerikmu mengapalkan isinya kitab sangat tekun dan otakmu sangat emcer untuk mengingat semua isinya Sekarang isinya kitab boleh dikata sudah ada dalam otakmu dan dalam waktu ini kau hanya memerlukan latihan saja lantas semuanya dapat kau praktekan dengan baik Ho Tiong Jong sangat kagum akan kelihayan matanya Seng Su Heng Sebelum ia membuka mulut, Simpek Hian sudah berkata pula Nah, Sutei, sekarang mari kita berlutut di depan peti mati Sian Su untuk meneguhkan persaudaraan kita dalam seperguruan Ho Tiong Jong menurut, Simpek Hian memperkenalkan Sutei-nya dan Ho Tiong Jong yang menyatakan dengan hati tulus mengangkat saudara Inky Ye Lo Jin sebagai gurunya, dan sebagai murid ia berjanji akan bantu melindungi kitab pusaka gurunya itu supaya tidak terjatuh dalam tangannya orang-orang jahat Ia bersumpah dalam hidupnya selalu akan membela keadilan membasmi kejahatan dan menenteramkan dunia persilatan Ilmu silat dari kitab pusaka akan diwariskan kepada orang-orang yang berjodoh atas pengunjukan abahnya Seng Guru di Alembaka Tidak akan diturunkan kepada sembarang orang Demikianlah, sejak hari itu Ho Tiong Jong saban hari mendapat pertunjukan dari Simpek Hian untuk melancarkan ilmu-ilmu silat yang sudah dicatat dalam otaknya Tapi dalam hati diam-diam Ho Tiong Jong merasa heran, sebab ada ilmu silat yang hebat tapi sulit Ketika ditanyakan keterangannya pada Simpek Hian Seng Suheng tak dapat menerangkannya, karena katanya ia belum menerima pelajaran itu dari suhunya Rupanya, tidak semua kepandaya ilmu silat yang dikumpulkan dalam kitab pusaka itu, diturunkan pada Simpek Hian Entahlah, apakah Simpek Hian kurang berbakat atau sebelum itu ilmu silat itu dipelajari Seng Suhu sudah keburu meninggal dunia Tapi hal ini tidak ditanyakan lebih jauh oleh Ho Tiong Jong Hubungan Ho Tiong Jong dan KHO Siu juga, selama Ho Tiong Jong tinggal di tempatnya Simpek Hian menjadi bertambah erat Sering-sering mereka pasang ngomong dengan gembira, kini Nona KHO berbalik bahasa Kalau dulu mulai bertemu suka menyebut orang liar kemudian berubah memanggil Toh Ako, sekarang ia harus memanggil Su Siok Paman, derajat Ho Tiong Jong jadi lebih tinggi lagi Sering panggilan Su Siok ini dipakai bergurau Nona KHO, tapi Ho Tiong Jong hanya ganda tertawa saja Kecantikan nota KHO yang menggiurkan dan sikapnya yang jenaka pandai bergurau membuat Ho Tiong Jong bimbang Dilihat sikapnya makin hari makin berubah Ho Tiong Jong mendusin bahwa Si Nona ada jatuh hati kepadanya, hatinya menjadi bingung, ia khawatir akan terlibat dalam Asmara lagi, pikirnya, sebaiknya ia siang-siang pergi dari situ, waktu ini ia sudah tinggal satu setengah bulan dalam rumahnya Simpek Hian Pada suatu malam, ia gelisahan tak dapat tidur, karena romannya Seng Giok Chin selalu berbayang di depan matanya Ia seolah-olah mempunyai firasat kurang enak maka pada keesokan harinya ia mohon diri dari Simpek Hian Seng Suheng tidak berkeberatan Malah ia berkata sambil ketawa Memang sudah cukup kau dapat penjelasan dari aku, tak dapat memberikan penjelasan lainnya Malah aku percaya di kemudian hari ilmu silatmu akan jauh lebih tinggi daripadaku yang menjadi Suhengmu Hahaha tapi aku tidak mengiri, malah merasa bangga mempunyai seorang Sutei yang lihai seperti kau Tiong Jong Ho Tiong Jong merendahkan diri Mana dapat aku akan lebih lihai dari Suheng, yang mendapat pendidikan langsung dari Sian Suheng katanya sambil ketawa Tiba-tiba Simpek Hian seperti ingat sesuatu Eh, Sutei, kafanya, apakah kau tidak mau menunggu Siu Chie pulang dahulu menengoki orang tuanya? Ah, tidak apa, jawab Ho Tiong Jong sambil ketawa Tolong Suheng sampaikan terima kasihku yang besar kepadanya dan minta maaf aku berlalu dari sini di luar kehadirannya Ho Tiong Jong seperti yang kesusu, hatiku sudah dua hari ini merasa tak enak Aku khawatir adik Gok sudah kembali dan menanti kedatanganku Ia berkata pula Kemudian berpamitan sambil memberi hormat pada Seng Suheng dan tidak lupa mengucapkan terima kasihnya atas kebaikannya orang tua itu Ia berjanji satu waktu akan datang kembali menyambangi tuan rumah Simpek Hian tak dapat mencegah kepergiannya si pemuda Sambil berdiri ia mengelus-elus jenggotnya pikirannya berduka ingat kepada anak angkatnya Sebagai orang tua matanya tak dapat dikelabungi bahwa anak angkatnya ada jatuh cinta kepada pemuda tampan dan lihai itu Tapi apa mau dikata, ia sendiri tak berdaya untuk mempersatukan mereka menjadi suami istri Karena Ho Tiong Jong sudah banyak pacarnya yang menyintai dirinya Terang Ho Tiong Jong tentu akan menolak kalau ia bicarakan urusannya si Ujie untuk diambil istri oleh pemuda itu Orang tua itu menghela napas sambil mengawasi berlalunya si anak muda dari kebon sayurnya Sampai tidak kelihatan pula bayangannya Mari kita ikuti Ho Tiong Jong yang kembali ke rumahnya Cho Kang Chai Kebetulan saat itu tampak si orang tua sedang berdiri di samping pintu Ia tampak sangat gelisah Dengan jalan dingkluk-dingkluk dibantu oleh tongkatnya ia menyongsong kedatangannya Ho Tiong Jong Ketika berhadapan ia lantas berkata Tiong Jong kau kemana sampai begitu lama? Ia kau bikin susah orang saja, sekarang bagaimana baiknya ini? Ah, kau Tiong Jong Cho Kang Chai bicara sangat gugup Hingga Ho Tiong Jong tak mengerti apa yang dimaksudkan oleh si orang tua itu Maka ia menanya colopek, ada apa sih kau begitu gugup? Nona ia sudah pergi menyusulmu pada setengah bulan yang lalu Lima hari yang lalu ada datar Nona Seng mencarimu, menunggu sampai lima hari Maka ia sudah tidak kesabaran dan menyusulmu lagi Ha adik Giyok sudah datang? Kapan dia perginya? Tanya Ho Tiong Jong Kira-kira dua jam berselang ia sudah pergi Katanya hendak mencarimu Apa colopek tidak kasih tahu aku pergi kemana kepada dua Nona itu? Tidak, sebab aku takut mtreka bikin huru-hara di rumahnya Su Heng Nanti aku yang dimarahi oleh Su Heng Bagus sekarang kasih tahu padaku Kejurusan mana Nona Seng pergi? Kejurusan Barat Entah dia sudah sampai di mana? Baik, nah selama tinggal, sampai lain kali kita ketemu lagi Anak muda itu tampak menanti Cho Kang Chai menjawab Sudah lantas putar badannya dan lari kejurusan Barat Menyusul pada Nona Seng Giok Chin Cho Kang Chai hanya berdiri melongo mengatasi berlalunya si anak muda Perjalanan kejurusan Barat tidak banyak tempat-tempat yang ramai Maka ia enak menggunakan ilmu jalan cepatnya untuk menyusul Seng Giok Chin Kini kepandayan dalam hal mengentengi tubuhnya sangat hebat Tak lama ia sudah sampai pada suatu tempat pegunungan Pikirnya, menurut dugaan ia sudah dapat Menyandak Nona Seng, tapi masih juga ia belum dapat menyusulnya Ia celingukan dan memperhatikan di sekitar tempat itu Dalam herannya ia menghampiri sebuah pohon untuk meneduh Belum lama ia duduk sambil menebak-nebak kemana jalannya Seng kekasih Atau kupingnya telah mendengar seperti ada beradunya senjata orang bertempur Ia pasang kupingnya lebih hati-hati, suara itu ternyata datangnya seperti dari bawah jurang Tanpa memikir lama-lama lagi Ia lalu enjot tubuhnya melesat melayang seperti burung Dan di lain saat ia sudah sampai di tempat pertempuran Ternyata yang bertempur ada seorang wanita dikerubuti oleh tiga orang lelaki Yang semuanya ada berkerudung kepalanya dengan kain hitam Hatinya Ho Tiong Jong sangat kaget ketika nampak wanita itu bukan lain daripada kekasihnya Siapa sedang keteter dikerubuti oleh tiga lelaki yang semuanya berkepandayan tidak rendah Tapi ia tidak ingin turun tangan lekas-lekas Ingin melihat dahulu kepandayannya Seng kekasih Apakah ia dapat mempertahankan diri dari keroyokannya tiga lelaki-elaki berkerudung kain hitam itu Seng Giok Chin ternyata sangat gesit Pedangnya menari-nari di antara berkelebatnya tiga senjata musuh Hingga kelihatannya sukar ia dijatuhkan untuk sementara waktu Diam-diam Ho Tiong Jong menghampiri lebih dekat pada medan pertempuran mereka Satu juga tidak ada yang engah bahwa saat itu ada jago lihai Satu di antara lawan Giok Chin berkata Sudah baik-baik kau menjadi orang penting dalam perserikatan kita Kenapa kau jadi tergila-gila kepada itu maling kecil? Hari ini kalau tidak dapat membekuk kau untuk dibawa ke tempat kami Kami bersumpah untuk mengambil jiwamu di tempat ini juga Jangan banyak bacot manusia rendah Apa kau kira nonamu takut pada kalian? IHM lihat pedang nonamu akan ambil kepalamu satu persatu Jangan kasih hati Samteh Bekuk saja kita kerjain kata yang saptunya lagi Mereka lantas mengurung rapat, ilmu silatnya berubah lebih cepat dan ganas Hingga biar bagaimana Seng Giok Chin menjadi gelisah juga Kalau ia dikerubuti oleh dua saja masih ia dapat menandingi dan mungkin dapat mengalahkannya akan Tetapi ia, ditigain, benar berat untuk melawannya Hatinya jadi melamun pada Ho Tiong Jong, di mana dia sekarang? Karena hatinya terpencar, maka Seng Giok Chin jadi lengah memusatkan tenaga dalamnya Hingga ketika pedangnya kebentur dengan senjata musuh terpaksa ia mundur Apa celaka justru ia diserbu dan hendak dipeluk oleh salah satu lawannya Ia tak dapat meloloskan diri, karena dalam posisi sulit Ia sudah mandah terima nasib dengan meramkan metu Tapi tiba-tiba ia mendengar lawannya keluarkan jeritan tertahan Ketika ia membuka matanya, kiranya Ho Tiong Jong sudah berdiri di antara mereka Oh bukan main girangnya si Nona Engko Jong, kau serunya ke girangan sambil memburu dan berdiri di sampingnya Seng kekasih Adik Giok kau kaget barusan Hektometer si manusia rendah tadi aku sudah kasih persen kau lihat dia sekarang sedang kesakitan Seng Giok Chin memandang pada orang tadi yang hendak memeluk dirinya, benar saja tampaknya seperti sedang merasakan kesakitan lengannya Entah bagaimana rupanya ia dalam keadaan demikian, sebab mukanya ditutup kerudung kain hitam dan hanya mendengar rintihannya yang sakit Barusan orang tadi ketika lengannya hampir menyentuh pinggangnya Seng Giok Chin yang langsing Tiba-tiba ia berjengit dan cepat menarik pulang sepasang lengannya Karena ia rasakan lengan kanannya seperti kena ditusuk-tusuk jarum sakitnya Ia heran dengan kesakitan ia mundur beberapa tindak Tidak tahu dari mana datangnya, seketika itu sudah ada Ho Tiong Jong dihadapannya tengah bersenyum-senyum Ia jadi menggigil karena sudah tahu sampai di mana kelihayannya anak muda ini yang dahulunya ia sangat pandang rendah Pelahan-lahan rasa sakitnya hilang dan lengannya dapat digeraki lagi Orang tadi lantas berkumpul dengan dua kawannya yang lain menghadapi si pemuda yang saat itu masih bersenyum-senyum mengawasi pada mereka Mereka sangat jahat Eng Ko Jong, tiba-tiba Seng Giok Chin berkata Kau harus kasih hajaran pada mereka supaya tahu diri Adik Giok kau kenali mereka ini? Aku sudah lantas kenali dari mereka punya lima silat dan juga suaranya Ho Tiong Jong bersenyum lagi, siapa tanyanya? Mereka ada muridnya itu si Luman Hutok si pemuda anggukan kepalanya Aku penasaran kalau belum menggampar mukanya satu persatu sebagai hadiah perbuatannya mereka yang tidak sopan barusan terhadapku Baik, kau boleh laksanakan sebentar Maling kecil, kau jangan banyak lagak Apa kau kira kami bertiga boleh buat sembarangan? Ihm, lihat kami bekuk batang leharmu dan sekalian dengan ini budak pengkhianat itu kami akan gusur ke markas Perkataannya tak lampias, karena tiba-tiba mendengar suaranya Ho Tiong Jong yang aneh sekali Ia ketawa bergelak-gelak seperti biasa kelihatannya Akan tetapi kedengaran di kuping masing-masing seperti guntur berbunyi hingga mereka menjadi berubah wajahnya dan merasa jerih Seng Giok Chin mendengarnya seperti biasa saja Maka ia jadi heran tatkala melihat tiga orang itu pada menekap kupingnya masing-masing dengan tangannya dan matanya pada terbelalak mengawasi pada Ho Tiong Jong dengan penuh rasa heran dan jerih Masing-masing dalam hatinya menanya, dari mana Ho Tiong Jong dapat ilmu yang lihai itu? Apa kepandainya lebih hebat dari duluan? Dari takut mereka jadi nekat, sebab pikirnya, daripada mereka sebentar mendapat hinaan lebih baik unjuk kepandain dulu Siapa tahu dapat menjatuhkan si anak muda dengan mengandalkan jumlah mereka ada lebih banyak Mereka mengasih tanda dengan isyarat mata Kemudian dengan serentak telah menyerang pada Ho Tiong Jong yang barusan saja berhentikan ketawanya Serangan mereka ada hebat sekali, tiga senjata berbareng berkelebat mengarah tubuhnya Seng Korban Suara senjata terdengar terang-terang saling bentur tapi yang saling bentur ada senjata mereka sendiri Sedang Ho Tiong Jong telah menghilang entah kemana Mereka celingukan melihat sebentar ada di belakang satu kawannya Kemudian di belakang kawan lainnya begitu seterusnya Hingga mereka tak dapat menyerang dengan senjatanya dikhawatirkan nanti salah menyerang kena kawan sendiri Bukan main mereka ranya menyaksikan kepandain Ho Tiong Jong Kau jangan keluarkan ilmu iblis Lekas hadapi kami, kalau kan benar satu laki-laki Kau belum kata-katanya ini lampias, tiba-tiba telah terdengar suara Baiklah lantas tubuhnya Ho Tiong Jong berkelebat seperti kilat Entah bagaimana ia bergerak, sebab di lain saat satu persatu tiga lawannya itu kena ditotok dan berdiri seperti patung Hanya matanya saja yang berputaran mengawasi pada Ho Tiong Jong yang saat itu sudah berdiri pula di sampingnya Seng Giok Chin sambil ketawa Seng Giok Chin sangat kagum dengan kepandainya Seng Kekasih Ia tidak tahu dari mana kekasihnya itu dapatkan kepandainya Yang demikian hebat, ia terbengong mengawasi Ho Tiong Jong, hanya bisa mengeluarkan kata-kata, eng titik kau jong kau Ho Tiong Jong ketawa, ia mengerti akan kagum dari kekasihnya itu Tangan kanan ayah merangkul tubuh si cantik, dua pasang marah saling berpandangan dengan penuh rasa cinta dan bahagia Adik Giok bukankah kau hendak menampar mereka satu persatu kata si pemuda pelahan Seng Giok Chin anggukan kepalanya sambil bersenyum manis Hatinya sangat bangga mempunyai kekasih yang demikian tampan romannya dan demikian lihai ilmu kepandainya Ilmu apakah itu, eng ko jong tanya si gadis Ilmu mengentengi tubuh meminjam berkesiurnya angin dan ilmu menotok jalan darah nomor satu Aku mau diajar itu, eng ko jong Tentu, kau akan jadi istriku, segala apa milikku dan menjadi milikmu juga Cuma tergantung kepada kekuatan tenaga dalammu saja sesuai atau tidak untuk menerima pelajaran itu, bukan? Sambil mendengak menatap wajah Seng kekasih yang tampan, Seng Giok Chin manggutkan kepalanya Kemudian rebahkan kepalanya yang berambut harum itu di dadanya Hotiong Jung yang kokoh Pelukan Hotiong dirasakan makin erat, itulah lebih-lebih dari seratus kata-kata bahagia dengan liisan Keduanya saling peluk sesaat lamanya pelukan bahwa adegan itu disaksikan oleh tiga orang musuhnya Yang sedang pada berdiri dengan tak dapat menggerakkan tubuhnya Hanya matanya yang pada melotot dan hatinya penuh rasa jelus dan iri hati Si cantik dari Seng kepo berada di dalam pelukannya orang yang mereka sangat benci dan ingin membunuhnya Titik adik, Giok bukankah kau mau memberi persen pada mereka bisik Hotiong Jung sesaat kemudian Seng Giok Chin seperti yang baru mendusin dari kelelepnya dalam kebahagiaan mata Dengan perlahan-lahan ia melepaskan diri dari pelukan Hotiong Jung Kau benar, Eng Ko Jong katanya seraya menghampiri kepada mereka Masing dalam posisi mereka tadi bergerak hendak menghajar Hotiong Jung Senjata masih di tangan, kelihatannya lucu sekali Senjata mereka dilucuti, lalu kerudungnya masing-masing dibuka Dan benar saja mereka ada Seng Buki dan dua saudara OETT Eng Ko Jong Engkau lihat cacongornya tiga orang jahat ini kata si Nona Serem tak ia menggampar mukanya satu per satu hingga mereka meringis-ringis Pedas rasanya gambaran si Nona Ketika dalam gemasnya si Nona hendak persen gambarannya yang kedua kali Hotiong Jung mencegah sudah-sudah cukup Biar kita bebaskan supaya mengadu kepada gurunya Aku mau lihat itu siluman jahat Apa ada punya kepandayan serta nyali untuk membalas dendam murid-muridnya ini Hotiong Jung ingat akan cerita tempoh hari yang ia dengar bahwa Hutek ada sangat jahat, tukang hirup darah manusia dan darah-darah wanita yang datang bulan dibuat obat Kemudian orangnya diperkosa dan dibunuh mati Ia sekarang sudah mempunyai kepandayan tinggi Ingin ia ketemu orang ganas kejam itu untuk membinasakannya oleh sebab mengingat itu Maka tiga muridnya dilepaskan oleh Hotiong Jung Ia hanya menepuk bunggungnya masing-masing Lantas mereka sudah bebas dari totokan dan diusir dari situ Dengan masing-masing membawa senjata Mereka ngacir terbirit-birit meninggalkan tempat itu Seng Giok Chin tertawa terpingkal-pingkal melihat kelakuan mereka itu Balik pada urusannya sendiri Atas pertanyaannya Seng kekasih Seng Giok Chin bercerita Sepanjang perjalanan seratus li sampai ke rumahnya Orang-orang ayahnya pada menghalang-halangi padanya Tidak mengijankan ia berkunjung ke rumahnya atas perintah ayahnya Ia lalu menulis sepotong surat mengabarkan maksud kedatangannya Ada membawa lencana rahasia Tuhan yang hilang Maka barulah perjalanannya lancar Ayah Girang mendapat kembali barang pusakannya itu Kepada Seng ayah ia berterus terang Bahwa ia akan berumah tangga dengan Hotiong Jong Ayah tidak ambil peduli Hanya kepala-kepala perserikatan lainnya tidak puas Dan menahan ia sampai Hotiong Jong datang baru dilepaskannya Belakangan putusan dirubah Menyuruh ia kembali pada Hotiong Jong untuk mengabarkan Bahwa pemuda itu ditunggu kedatangannya dalam tempel 15 hari di kota Tongan pada sebuah kuil Untuk mengadu kekuatan Sebagai penutup Seng Giok Chin sambil berlinang air matu berkata Eng Ko Jong, karena cintaku yang besar pada dirimu Aku sampai tega meninggalkan ayahku hidup bersendirian di rumah Entahlah bagaimana dengan kesehatannya nanti Adik Giok Ia orang tua tak dapat melupakan kasihnya kepada anaknya yang sangat disayang seperti kau Maka senangkanlah hatimu Sekarang, kepaksa aku minta bantuanmu untuk pergi ke Siau Limsi di Gunung Kosan Tempatnya Beng Tai Tai Su, kau bawa ini gelang batu giok Hotiong Jong sambil keluarkan gelang batu giok kepercayaan dari orang-orang Siau Limpei Serahkan padanya dan minta supaya Beng Tai Tai Su hadir di tempat yang ditetapkan oleh orang-orang dari perserikatan pada hari pertemuan mereka dengan aku Kau mau minta bantuan dari Siau Limsiye tanya Seng Giok Chin Terpaksa, karena aku belum tahu tenagaku apa cukup untuk menghadapi mereka sembilan orang dengan barisannya Kim Leong Pet Hang Tian Bei Etin Ya memang barisan itu memang lihai, sekarang aku pergi dah Dua kekasih itu terpaksa berpisahan pula, karena menghadapi urusan yang sangat penting dan berbahaya Tanggal yang dijanjikan kebetulan jatuh pada harian Cap Gomeh Menjelang maghrib Hotiong Jong sudah ada di kelenteng Po In Si di kota Teng San, tempat yang telah dijanjikan di bawahnya terang bulan Hotiong Jong jalan-jalan di sekitar kelenteng tersebut sambil menikmati pemandangan yang permai Ia melamun, pada hari-hari yang akan datang, ia akan menghadapi pertempuran kemudian akan menikah dengan si cantik Seng Giok Chin Oh Oh, bagaimana bahagianya kalau ia sudah berumah tangga dengan gadis yang menjadi pujaannya itu Pengah ia enak-enakan melamunkan kebahagiaannya, tiba-tiba dari balik sebuah pohon muncul sesosok bayangan menghadang di depannya Hahaha, Tiong Jong kau benar-benar satu kuncu dapat memegang janjimu orang itu adalah Huchong, si muka jelek yang jelus hatinya Kau jangan muncul sendirian, panggil keluar kawan-kawanmu sekalian Huchong bersiul nyaring, segera pada muncul dengan beruntun delapan orang dari segala jurusan Mereka lengkap sembilan orang yang merupakan kepala dari Perserikatan Benteng Perkampungan Mereka dikepalai oleh Kim To Alip ayahnya Hang Jie Sambi tertawa nyaring Kim To Alip berkata kau kelihatannya tenang-tenang saja, aku tidak sangka kau belani muncul di sini Jangan banyak omong, lantas jelaskan apa maksud kalian mengundang aku datang ke sini memotong Ho Tiong Jong dengan suara dingin Sengeng dan Chiao To An Yo menanyakan halnya lencana rahasia Tuhan yang dibawa-bawa oleh Ho Tiong Jong, apakah diberitahukan kepada orang lain? Meskipun aku bilang tidak kalian toh tak akan percaya, sekarang mau apa, aku dapat mengiringinya tantang Ho Tiong Jong Bocah sombong itu tidak boleh dikasih hati hao yo kurung dia bersama barisan kita, biar tau kelihayan kita teriak Chiao To An Yo Ho Tiong Jong tertawa bergelak-gelak Kalian boleh atur barisan, aku Ho Tiong Jong tidak akan tinggal lari, kata si pemuda sikapnya Jumawa Semua jago-jago tua itu pada heran melihat sikapnya Ho Tiong Jong yang demikian tenang, apakah mungkin ia sudah tambah kepandainya lagi? Tapi ketelanjur sudah menonjolkan barisannya yang lihai, maka Kim To Alip sebagai kepala lantas perintah kawan-kawannya berbaris mengurung pada si pemuda Silahkan kau menerjang dan pukul pecah-pecah barisan kata Kim To Alip Ho Tiong Jong tidak tawar-menawar lagi, ia hunus goloknya dan menerjang pada Kim To Alip Siapa tinggal tidak bergerak tapi ketika goloknya Ho Tiong Jong hampir sampai ia menangkis dengan pedangnya, ia terhuyung-huyung mundur tiga tindak sedang Ho Tiong Jong masih tetap di tempatnya Bukan main kagetnya orang Sik Kim itu Ho Tiong Jong sampai demikian hebat tenaga dalamnya, sungguh di luar segala dugaan Semua orang-orang perserikatan pada membelalakan matanya Tiba-tiba terdengar suara-suara orang yang memuji Buddha, ternyata yang datang ada Beng Tai Tai Su diiringi oleh sembilan kawannya Orang-orang yang mau bergerak-urungkan bergeraknya, Kim To Alip dan kawan-kawannya saling pandang dan menduga-duga apa maksud kedatangannya Beng Tai Tai Su dari Xiao Lim Si itu, sedang Ho Tiong Jong diam-diam merasa girang Ketika sudah datang dekat, Beng Tai Tai Su sambil memberi hormat, berkata Harap kalian jangan bertempur dahulu, Loceng ingin bicara dengan Ho Si Chu sebentar Yang mana satu Ho Si Chu harap suka datang pada Loceng Ho Tiong Jong keluar dari kepungan musuh, sambil menjura ia memohon maaf untuk kelancangannya Memohon kedatangannya Seng Padri dengan mengirimkan gelang batu kumala Diterangkan batu kumala itu dikasih oleh Ie Bun Hoi dari kantong Su Hengnya yang telah meninggal dunia Asal-usulnya permusuhan sehingga ia hendak bergebrak dengan sembilan orang itu diberitahukan dengan singkat Beng Tai Tai Su menghela nafas, tapi ketika ia mendengar kawanan orang dari perserikatan pada beberapa bulan yang lalu Telah membakar gerejanya Tai Hang Ho Siang sehingga musnah, matanya Beng Tai Tai Su berkilat sejenak tapi kemudian tenang lagi Musnahnya Kong Beng Si karena gara-gara orang-orang jahat ini yang tidak kesampaian maksudnya mengambil jiwaku Ini ada tanggung jawabku Harap Tai Su bersabar, setelah aku dapat membasmi sembilan orang ini sebagai balas dendam atas kematiannya Tai Hang Ho Siang dan murid Muridnya serta musnahnya gereja Kong Beng Si, aku nanti serahkan diri pada Tai Su Bagaimana Tai Su hendak menghukumku, aku juga bersedia dengan rela Ho Si Chu jangan merenda begitu rupa, penanggung jawab dari musnahnya Kong Beng Si dan kematiannya Tai Hang serta murid-muridnya adalah mereka ini Sembilan orang itu terkejut mendengar pembicaraan mereka, kiranya kedatangan Beng Tai Tai Su itu adalah hendak membantu pada Ho Tiong Jong Anak haram, jangan banyak rowel, lekas terima kematian untuk mengganti jiwa anakku demikian terdengar teriakan dari pihak perserikatan Yang berteriak itu ternyata Han Xiao Cheng, ia yang sudah tidak sabaran menanti Ho Tiong Jong pasang ngomong dengan Beng Tai Tai Su Ho Si Chu, silahkan kata Beng Tai Tai Su Dilain saat Ho Tiong Jong sudah diketpung lagi oleh sembilan orang dalam barisan Kim Leong Pet Hang Tian Be E Tin Setelah terlebih dahulu menyerahkan golok lem cuntonya kepada Seng Giok Chin, ia menghadapi mereka dengan tangan kosong Anak haram bentak Hui Xiao Cheng, kau mau cari mampus yang siang masuk dalam barisan kami dengan tangan kosong Ho Tiong Jong sangat mendongkol dikatakan anak haram, orang tua dekat mampus, jangan banyak bacot Lihat saja nanti, siapa yang akan menemui Giam Loong Kim To Alip sementara itu sudah memberi aba-aba kepada orang-orangnya untuk lantas turun tangan Tidak tempo lagi Ho Tiong Jong dihujani senjata dan dikepung rapat sekali Tapi Ho Tiong Jong dengan bersiul nyaring badannya berkelebatan seperti kilat cepatnya ia menggunakan ilmu mengentengi tubuh Berkesiuran angin, Tan Chi Sin Kang dan Ter Itiam Hiat dari buku kumpulan ilmu silat seiyati ia sudah paham benar, kira bagaimana memecahkan barisan yang sangat dibanggakan oleh sembilan orang itu In Ki Ye Lo Jin tempoh hari kena dijatuhkan oleh barisan demikian, sejak mana ia sudah menyusun satu kera Bagaimana untuk memecahkan barisan tersebut dan ia telah menulisnya di dalam kitab pusakanya Bagian ini dipelajari oleh Ho Tiong Jong khusus untuk menjatuhkan sembilan orang dari perserikatan benteng perkampungan Menghadapi kegesitan seperti kilat itu, bukan main sibuknya sembilan orang jago kelas satu itu Mereka punya senjata saling bentur dengan kawannya sendiri sebagai ganti sasarannya yang menghilang pergi datang Dalam tempo pendek saja ke orang itu sudah kena ditotok semuanya dan masing-masing pada berdiri dalam gerakannya masing-masing ketika kena tertotok Lucu sekali, ada yang sedang angkat kaki menendang, ada yang sedang menyabetkan pedangnya, menusukan senjata pitnya, menggunakan pentungannya dan lain-lain sebagainya Hanya matanya saja yang dapat digerakkan berputaran mulutnya tak dapat berbicara, inilah hasilnya dari ilmu Te Tiang Hiat Ilmu menotok jalan darah nomor satu, yang dipelajari oleh Ho Tiong Jong yang istimewa untuk menghadapi mereka Beng Tai Tai Su geleng-geleng kepala dan memuji namanya Buddha menyaksikan kepandayan Ho Tiong Jong yang luar biasa Dengan tangan kosong dapat menjatuhkan sembilan jagoan dalam perserikatan yang telah tersohor namanya Seng Giok Chin Bengong saking kagum menyaksikan kepandayan Seng Kekasih Ho Tiong Jong lalu menghampiri satu persatu dan mengompes siapa yang telah melakukan pembakaran kelenteng Kong Beng Si Ternyata yang menjadi biang keladinya ada Hui Xiao Cheng Sambil menghadapi dua orang tersebut, Ho Tiong Jong menengadah ke langit Mulutnya kemak kemik seperti yang mengucapkan apa-apa kata-katanya yang penghadisan nyaring juga kedengarannya Tai Su yang jadi orang halus harap saksikan Ho Tiong Jong membalas sakit hati Tai Su Berbareng ia mendekati Hai Xiao Cheng dan menepuk pinggangnya, kemudian Hu Chong ditepuk undaknya, sambil berkata Nah kalian boleh pulang, sebentar malam boleh merasakan akibat dari perbuatan jahat kalian Seiring dengan kata-katanya Ho Tiong Jong menendang satu demi satu, dua-duanya terlepas dari totokan dan pada angkat kaki dari situ tanpa menoleh lagi ke belakang Tai Su aku sudah membalaskan sakit hatinya Tai Hang Ho Siang pada orang-orang yang bersalah, bagaimana pikirnya Tai Su terhadap lainnya? Apakah hendak dibebaskan saja, sebab mereka tidak turut campur dalam pembakaran kongbengsi? Beng Tai Tai Su Mengelah nafas, ia mengerti Ho Tiong Jong barusan sudah turun tangan berat terhadap orang yang bersalah Mereka sebentar malam baru akan merasa tepukan Ho Tiong Jong yang lihai, sekujur tubuhnya seperti ditusuk-tusuk dengan jarum Setelah menderita tiga hari tiga malam mereka akan melayang jiwanya Ia tidak hendak mencari musuh, maka ia lalu anggukan kepalanya Ya, kasihlah mereka bebas katanya Satu persatu dibuka totokannya oleh Ho Tiong Jong dengan tendangan dan gambaran pada muka masing-masing Kecuali ketika gilirannya Sengeng dan Kim To Alip Orang muda itu masih ingat dan pandang mukanya Seng Jiok Chin dan Kim Hang Jiye Maka ia tidak mau keterlaluan ia gunakan Tan Chi Sin Kang Menyentil dari kejauhan membuka totokan pada dua orang tua ini Mereka semuanya tanpa mengucapkan apa-apa sudah pada angkat kaki dari tempat itu dengan penuh rasa penasaran dan malu Kejadian ini telah menggemparkan dunia persilatan ketika jago-jago dalam kalangan Kang Ou mengetahuinya Hingga namanya Ho Tiong Jong telah meningkat tinggi sekali Ho Si Chu, hebat sekali kepandayan Ho Si Chu Loceng belum pernah menyaksikan kepandayan yang demikian lihai Dengan tangan kosong dapat memecahkan barisan Kim Lyong Pet Hang Tian Betin Titik memuji Beng Tai Tai Su Ah, ini berkat anjuran semangat dari Tai Su saja jawab Ho Tiong Jong merendah Hingga Beng Tai Tai Su diam-diam memuji pada pemuda yang bisa membawa diri itu Nah, Ho Si Chu, sampai di sini saja kita berpisah Kalau Si Chu di belakang hari ada keperluan dengan tenaga kami orang dari Siaulim Si Boleh suruhan orang saja untuk membawa ini gelang batu kemala kepadaku sambil menyerahkan kembali gelang batu kemala hijau kepada Ho Tiong Jong Ho Tiong Jong menyambuti sambil mengucapkan terima kasih Beng Tai Tai Su ajak kawan-kawannya berlalu dari tempat itu diawasi oleh Ho Tiong Jong dan Seng Giyok Chin sampai lenyap dari pandangannya Seng Giyok Chin yang tengah melayang-layang pikirannya menjadi terkejut ketika tiba-tiba satu tangan yang kuat menyambar pinggangnya yang langsing dan dipeluk orterat Suara bisikan yang tak asing lagi baginya mengusap-ngusap dalam telinganya Adik Giyok mari kita pergi Kemana engko Jong? Merantau Dua pasang metu berpandangan diiringi senyuman pelukan makin nerat itulah lebih dari 101 kata-kata mesra dan yang dapat diucapkan dengan mulut mereka berdua Tamat